Su Fang memproyeksikan persepsinya keluar. Putaran. Dia tersenyum dan berkata, Jadi itu Kian Gang. Suatu kebetulan, saya baru saja berpikir untuk memasuki kekuatan Buddha untuk mengembangkan pikiran saya. Saya tidak menyangka Kian Gang dan seorang ahli Buddha datang ke planet Megres. Seseorang mengirimi saya abantal saat aku mengantuk. Fang segera melesat ke udara dan berteleportasi di depan Kian Gang dan kultifator Buddha. Kian Gang, bagaimana kabarmu? Fang memandang Kian Gang dan tersenyum penuh arti. Geng Kian. Pakar Buddha itu melihat ekspresi Su Fang dan segera menghela napas lega. Tidak. Guo Kian Gang jelas sangat pendiam. Bahkan sesepu Buddha pun bersikap hormat di depan Su Fang, seolah-olah dia sedang menghadapi Dao Zu yang tiada taraf. 1. Setelah berbasa-basi, Kian Gang dengan hati-hati menjelaskan niatnya. Semula. Datang. Tanah suci dunia buddhisme tempat Kian Gang berada adalah kekuatan yang didirikan oleh sekte Buddha di primal chaos. Skalanya sebanding dengan dunia mendalam yang sedikit lebih besar. Orang terkuat di sana adalah sesepu Buddha. Membersihkan. Tanah suci dunia buddhisme tidak jauh dari wilayah ilahi mendalam barat, tetapi itu bukan bagian dari wilayah ilahi mendalam barat. Di masa lalu, tanah suci dunia buddha bagaikan surga. Domain ilahi mendalam barat sekarang ditempati oleh ras asing. Meskipun ras asing telah berhenti memperluas kekuatan mereka setelah perebutan surgawi, mereka terus-menerus mengancam tanah suci dunia buddha, menyebabkan para penggarap tanah suci dunia buddha tidak dapat makan atau tidur dengan tenang. Oleh karena itu, Eselon atas dunia tanah suci buddhisme membahas perpindahan secara keseluruhan. Sekarang, tempat teraman tentu saja adalah domain ilahi mendalam timur. Namun, tanah suci dunia buddhisme tidak ada hubungannya dengan wilayah ilahi mendalam timur. Terlebih lagi, jika seluruh dunia buddhisme berpindah ke wilayah ilahi mendalam timur, mereka pasti akan berbenturan dengan kekuatan wilayah ilahi mendalam timur. Bagaimana bisa dengan mudah berpindah ke domain ilahi mendalam timur? Setelah para Eselon atas di tanah suci dunia buddha mengetahui tentang hubungan antara kian gang dan sufang. Oleh karena itu, mereka datang ke pavilion surgawi mendalam timur seolah-olah mereka sedang berusaha keras dan ingin meminta bantuan sufang. Mendengarkan. Setelah niat kian gang dan ahli buddha, sufang berpikir keras. Kian gang mengira sufang akan menolak dan sangat kecewa. Tetua Buddha itu menangkupkan tinjunya ke arah sufang dan berkata, tanah suci buddhisme kali ini terlalu lancang, mempersulit sufang dah. Maka saya tidak akan mengganggumu lagi. Sufang terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja memikirkan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Migrasi tanah suci buddhisme hanyalah masalah kecil. Terlebih lagi, aku telah berjanji pada kian gang dan buddha sitigarba sebelumnya. Titik. Bagaimana mungkin saya tidak menyetujui masalah sekecil itu? Mengenai bagaimana cara menenangkan para penggarap tanah suci buddha, saya akan membiarkan tiange yang mengaturnya. Saya tidak akan mengecewakanmu. Kian gang dan sesepuh buddha sama-sama terkejut sekaligus gembira. Mereka segera menangkupkan tinju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Menuntut. Tidak ada waktu yang terbuang. Saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda kembali ke tanah suci buddhisme. Memindahkan seluruh alam buddha bukanlah masalah kecil. Anda akan memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkannya setelah Anda kembali. Setelah semuanya siap di alam ilahi mendalam timur, saya akan meminta seseorang untuk menghubungi Anda. Tetua buddha itu sangat terkejut. Kian. Gang menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Fang, saya berterima kasih atas nama agama buddha. Tidak perlu terima kasih antar teman. Su Fang tersenyum ringan. Membersihkan. Migrasi dunia buddha bumi merupakan masalah besar bagi para penggarap buddha tersebut. Namun baginya, hal tersebut memang merupakan masalah sepele yang tidak layak untuk disebutkan. Menuntut. Apa yang dipikirkan Fang adalah bagaimana memasuki tanah suci agama buddha untuk bercocok tanam. Setelah itu, Su Fang dan Kian Gang mengobrol. Mereka terutama bertanya tentang tanah suci agama buddha dan bagaimana agama buddha mengembangkan pikiran. Geng Kian. Secara alami, dia memberitahu ahli buddha itu semua yang dia ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Setelah tinggal di pavilion surgawi mendalam timur selama lebih dari sepuluh hari, Su Fang meminta seseorang mengirim Kian Gang dan sesepuh buddha kembali ke tanah suci agama buddha. Dan, sekitar 300 tahun kemudian, jarak. Dalam kekacauan tidak jauh dari alam ilahi mendalam barat. Lampu merah menyala dan dengan cepat mengembun menjadi sosok penguasa suci siezu. Penguasa suci siezu melambaikan tangannya dan meraih dua suan buang. Mereka adalah Kian Gang dan sesepuh buddha. Terima kasih telah mengirim kami pergi, tuanku. Kian Gang dan sesepuh buddha membungkuk dan berterima kasih kepada penguasa suci siezu. Siezu. Aura penguasa suci siezu membuat kedua kultifator buddha itu merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli asing, jadi mereka gemetar di depan penguasa suci siezu. Pada saat yang sama, mereka berdua sangat terkejut dengan keseluruhan kekuatan Su Fang. Su Fang dapat memerintahkan dauzu asing untuk mengirim mereka kembali ke tanah suci agama buddha. Kekuatan keseluruhannya jauh melampaui imajinasi mereka. Pergi. Penguasa suci siezu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kian Gang dan sesepuh buddha membungkuk pada penguasa suci siezu, lalu terbang ke kedalaman kekacauan. Mereka akhirnya menghilang ke dalam pesawat ruang waktu. Lulus. Setelah sekian lama, penguasa suci siezu tiba-tiba mengambil sebuah pemikiran dan mengubahnya menjadi Su Fang yang hidup. Ini bukanlah pemikiran biasa. Isinya kesadaran Su Fang, kidarah, kemauan, dan kekuatan dharma. Itu seperti tiruan siezu. Penguasa suci siezu berkata, Su Fang, kamu memintaku untuk secara pribadi mengawal kedua kultifator buddha itu dan mengirimkan klonnya ke sini. Apa yang kamu rencanakan? Apakah ada harta karun di tanah suci agama buddha yang anda inginkan? Jika demikian, mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Hancurkan saja tanah suci agama buddha dan ambil harta karunnya. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli asing. Dia ingin menghancurkan dunia mistik dengan mudah. Su Fang. Niatnya adalah memasuki tanah suci agama buddha untuk mengembangkan pikirannya. Jika dia ingin kian gang dan kultifator buddha mengetahui bahwa pemikiran Su Fang berada di tanah suci buddhisme, maka akan kehilangan makna dari kultifasi. Itulah sebabnya Su Fang meminta penguasa suci siezu untuk mengirim mereka kembali ke tanah suci agama buddha. Faktanya, tujuan utamanya adalah mengirim klonnya ke sini. Siezu. Penguasa suci siezu mengangguk. Dia mengetahui tujuan Su Fang dan berkata, Jadi itulah yang kamu rencanakan. Ajaran buddha ras manusiamu sebenarnya diwarisi dari ras buddha, ras asing dalam kekacauan. Kamu sungguh luar biasa dalam pengembangan pikiran dan kemauan. Pergilah berkultifasi di tanah suci buddhisme. Saya akan menunggumu di sini, sehingga para kultifator dari dua belas ras tidak mengganggu kultifasimu. Su Fang berkata, Terima kasih atas masalahnya. Itu hanya masalah kecil. Saat itu, aku berjanji akan bekerja untukmu selama jutaan tahun. Aku hanya menjadi seorang dauzu dengan bantuanmu. Sebenarnya, aku tidak melakukan apapun untukmu. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk kamu, Daoharku akan sangat gelisah. Akan ada waktunya bagimu untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi. Cloning Fang mengucapkan selamat tinggal pada penguasa suci siezu dan terbang ke arah itu. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, penghalang tanah suci buddha secara alami tidak dapat menghentikannya. Dia dengan mudah melewati lapisan belenggu dan memasuki ruang di dalam tanah suci agama buddha. Pada kembali ke Megres Star, Su Fang bertanya kepada Kian Gang tentang banyak hal di tanah suci agama buddha. Budha. Meskipun sekte tersebut telah menurun, namun dulunya sekte tersebut sangat mulia. Bahkan ada kultifator dauzu. Karena tanah suci agama buddha tidaklah lemah. Itu memiliki dasar yang sangat dalam. Ada juga harta karun buddha yang penting dan teknik buddha yang tiada taranya yang dilestarikan di tanah suci buddha. Karena di dalam tanah suci agama buddha, terdapat juga berbagai faksi buddha dan kerajaan buddha yang dibangun oleh manusia. Dari Kian Gang dan sesepuh buddha, Su Fang mengetahui bahwa tanah suci para penggarap agama buddha dibagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi disebut sekolah murni. Seperti Kian Gang, Siti Garba, dan sesepuh buddha, para kultifator sekolah murni berspesialisasi dalam teknik transendensi dan memiliki teknik buddha yang kuat. Juga, faksi lainnya disebut sekte zen. Mereka fokus pada kemauan mental. Teknik dan teknik buddhis hanyalah pelengkap. Meskipun para kultifator buddha di sekte zen biasa-biasa saja, mereka memiliki kemauan mental yang sangat kuat. Mereka juga memiliki teknik buddhis yang kuat untuk menumbuhkan kemauan mental. Su Fang tentu saja tidak tertarik pada teknik dan teknik buddhis. Dia berencana memasuki sekte zen untuk berkultivasi. Tentu saja, dia tidak bisa memasuki sekte zen dengan identitas aslinya. Mereka, Fang berencana memilih kuil terbesar sekte zen yang disebut kuil fase kosong untuk digarap. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang tersenyum malu. Sosoknya bersinar, dan dia berteleportasi menjauh dari tanah suci agama Buddha. Karena, di luar kuil fase kosong, ada halaman terpencil dan terbengkalai. Karena, di tengah halaman ada tumpukan kayu bakar. Di tengah-tengah kayu bakar tergeletak seorang biksu kecil. Biksu kecil. Biksu itu baru berusia 15 tahun dan memiliki ciri-ciri yang halus. Sepertinya dia telah dihukum dan baru saja berhenti bernapas. Jiwa asalnya sudah hilang, tapi dia masih memiliki aura kehidupan. Mereka, pikiran Fang memasuki mayat biksu kecil itu dan bersiap untuk tinggal di tubuh biksu kecil itu. Dia akan memulai dari bawah dan berkultivasi selangkah demi selangkah dengan identitas biksu kecil itu. Tiba-tiba, pikiran Su Fang baru saja memasuki tubuh biksu kecil itu. Sebelum dia dapat beradaptasi dengan tubuh fisiknya, dua biksu masuk dari luar. Dua, para biksu melantunkan kitab suci Buddha di depan mayat biksu kecil itu dan kemudian menyalakan kayu bakar. Semula, mereka bersiap untuk mengkremasi biksu kecil itu. Petik dua, sungguh sial. Su Fang tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya peruntungannya buruk. Dia telah memilih target yang salah untuk dirasuki dan akan dikremasi saat dia datang. Hanya, dia baru saja memiliki tubuh fisik. Bagaimana dia bisa membiarkan kedua biksu itu membakarnya? Su Fang segera menyatu dengan tubuh biksu kecil itu dan melompat keluar dari kayu bakar yang terbakar. Petik dua, sebuah mayat. Mayat jingkong menjadi hidup. Kedua biksu itu ketakutan dan bergegas keluar pintu. Petik dua, sebuah mayat. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Tidak. Setelah beberapa saat, sekelompok besar biksu bergegas masuk dari luar. Begitu mereka masuk, mereka mengepung Su Fang dan duduk bersila, melantunkan kitab Buddha dengan keras. Nyanyian. Setelah sekian lama, Su Fang merasa pusing dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudara-saudara senior, apakah kamu berencana untuk menebus kesalahanku? Aku belum mati. Gelombang. Para biksu sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan lari dengan keras. Mereka. Fang keluar dengan hati penuh ketidakberdayaan. Petik dua, ketika Anda masih hidup, Anda melanggar sila nafsu. Setelah kamu mati, kamu masih ingin keluar dan menimbulkan masalah. Aku akan menebusmu. Begitu Su Fang keluar dari halaman, suara Buddha yang bermartabat dan sakral terdengar. Kehendak menakjubkan menyelimuti tubuh Su Fang. Petik dua, sungguh kemauan spiritual yang kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang biksu Buddha yang berspesialisasi dalam kemauan spiritual. Su Fang terkejut dan kemudian terkejut. Datang. Itu adalah seorang biksu tua yang mengenakan kasaya. Meski usianya sudah sangat tua, ia memancarkan aura bermartabat. Budidayanya juga tidak rendah. Dia telah mencapai alam tengah dao void. Di seluruh tanah suci agama Buddha, dia pasti bisa dianggap sebagai ahli yang hebat. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, sulit bagi seorang kultifator dao void untuk menarik perhatiannya. Yang membuat Su Fang kaget dan terkejut adalah keinginan spiritual biksu tua ini sangat menakutkan. Itu hampir mencapai puncak dao sein. Namun, kehendak spiritual biksu tua itu memberi Su Fang perasaan luas dan transendensi. Itu bisa menghilangkan semua pikiran jahat dan mengganggu. Petik dua, Sepertinya saya telah membuat pilihan yang tepat untuk datang ke tanah suci agama Buddha. Su Fang sangat senang. 3.192 Meskipun biksu kecil, Jing Kong, telah meninggal dan jiwanya telah tersebar, dia masih memiliki beberapa kenangan yang tersisa. Dari ingatan yang tersisa, Su Fang memahami masa lalu biksu kecil itu. Ternyata biksu kecil, Jing Kong, telah melanggar peraturan kuil fase kosong dan dihukum berdasarkan peraturan kuil. Tubuh Jing Kong telah dilubangi oleh seorang wanita dan tidak dapat menanggung hukumannya. Pada akhirnya, dia meninggal dan hendak dikremasi ketika Su Fang secara tidak sengaja mengambil alih tubuhnya. Jing Kebangkitan biksu kecil, Jing Kong, mengejutkan seluruh kuil fase kosong. Biksu tua bermartabat itu adalah tetua olah disiplin kuil fase kosong. Dia juga seorang ahli sekte Buddha yang kuat di tanah suci agama Buddha. Dia mengira biksu kecil, Jing Kong, telah hidup kembali dan ingin mempertobatkannya. Aku belum mati, tetua, mohon ampun. Meskipun tekad tetua olah disiplin sangat kuat, namun tetap tidak mampu menggoyahkan Su Fang. Namun, Su Fang tidak berani membalas dan buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Petik 2. Eh, alis putih tetua olah disiplin berkerut dan keterkejutan muncul di matanya. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Dao Voit Realem. Di bawah tekanan budisnya, lupakan hantu, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Dao Mendalam pun akan hancur keinginannya juga. Namun, biksu kecil, Jing Kong, tidak terluka. Bagaimana mungkin tetua olah disiplin tidak merasa aneh? Tidak. Hanya tetua olah disiplin dan ratusan biksu yang menyaksikan keributan itu yang semuanya memandang Su Fang dengan heran. Ya, Su Fang merasakan. Tetua olah disiplin mengangkat alis putihnya dan berteriak seperti Fajra yang menakjubkan, apakah kamu benar-benar belum mati atau hantu yang hidup kembali? Aku akan menekanmu. Su Fang memperlihatkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia bertanya, Elder, mengapa saya harus mati? Kau telah melanggar aturan nafsu dan merusak reputasi kuil fase kosong. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Tetua olah disiplin berkata dengan acuh tak acuh. Su Fang. Fang berkata, saya memang melanggar sila nafsu dan kejahatan saya tidak bisa dimaafkan. Namun, saya sudah dihukum. Bagaimana penatua bisa terus menghukum saya? Para kultifator buddhis harus memiliki hati yang belas kasih. Mengapa elder tidak bisa memaafkan saya dan bersikeras membunuh saya? Tetua balai kehakiman menjadi marah karena dipermalukan dan berteriak dengan dingin. Meskipun kamu terlahir dengan wajah cantik, kamu telah merusak kesucian banyak wanita. Bagaimana aku bisa menoleransimu? Su Fang berkata dengan tenang, Jing Kong telah mengalami situasi hidup dan mati dan dia telah memperoleh pencerahan. Dia telah melepaskan wanita-wanita itu dan mulai sekarang, dia akan menganggap semua wanita sebagai kerangka. Mengapa yang lebih tua begitu terobsesi dengan wanita-wanita itu? Mungkinkah penatua pun tidak bisa melepaskannya? Penatua balai disiplin tidak bisa berkata-kata karena bantahan Su Fang dan langsung menjadi marah. Tiba-tiba gelombang. Suara tua dan lembut terdengar. Jing Kong telah melewati musibah ini, namun dia berhasil menyadari hal tersebut. Kali ini, mohon maafkan dia. Ya, Tetua Agung Faming. Tetua balai disiplin berkata dengan hormat. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Su Fang dan pergi dengan rasa malu. Begitu saja, Su Fang akhirnya lolos dan menjadi biksu kecil di kuil fase kosong. Melanjutkan. Selama beberapa tahun berikutnya, Su Fang tinggal di kuil fase kosong dengan patuh. Pada siang hari, dia melakukan tugas-tugas berat, dan pada malam hari, dia melepaskan wasiatnya dan diam-diam menyelinap ke penyimpanan sutra kuil fase kosong untuk membaca dan memahami kitab suci Buddha serta mengembangkan kemauannya. Dalam waktu singkat, hati dauisnya secara alami tidak akan meningkat terlalu banyak. Namun, Su Fang tidak terburu-buru. Dia mempertahankan sikap tenang dan maju selangkah demi selangkah, perlahan-lahan terakumulasi. Pertama. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Mereka. Fang telah berubah dari biksu kecil menjadi biksu hebat. Namun, statusnya tidak banyak berubah. Dia harus melakukan tugas-tugas berat setiap hari, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah menyinggung penatua balai disiplin di masa lalu, dia dikucilkan dan ditindas oleh biksu lain di kuil. Kehidupannya tampaknya tidak terlalu baik. Namun, Su Fang sama sekali tidak peduli dengan cobaan kecil ini. Pertama. Selama tahun-tahun ini, Su Fang telah membaca semua kitab Buddha di penyimpanan sutra. Hati dauisnya tampaknya telah dibersihkan, dan ada peningkatan yang nyata. Namun, dia masih jauh dari mencapai alam yang lebih tinggi. Pisau. Budidaya hati adalah tentang mengikuti kondisi yang benar dan tidak melakukan apapun. Jika seseorang dengan sengaja mengejarnya, akan sulit untuk meningkatkannya sama sekali. Karena itu, Su Fang selalu menjaga ketenangan pikirannya. Pada saat yang sama, Su Fang juga memperhatikan pergerakan eselon atas tanah suci Buddha. Sejak. Sejak Kian Gang dan sesepuh Buddha itu kembali ke tanah suci Buddha, mereka mulai melakukan persiapan untuk migrasi. Tentu saja, mereka tidak bisa bergerak sekaligus. Mereka akan berpindah-pindah secara berkelompok, dan sebagian besar dari mereka akan tetap berada di tanah suci agama Buddha selamanya. Itu sama saja dengan ditinggalkan. Murni. Para eselon atas tanah suci agama Buddha tidak punya pilihan. Untuk melakukan perjalanan dari tanah suci agama Buddha ke wilayah ilahi mendalam timur, seseorang harus melakukan perjalanan melalui ruang tanpa akhir dan melewati lapisan demi lapisan bahaya. Tentu saja, mereka tidak bisa membawa semua orang bersama mereka. Tidak hanya manusia di tanah suci agama Buddha, tetapi juga mayoritas menguasai. Alasan utamanya tentu saja karena para kultifator Zen memupuk kemauan keras dan menjauhi urusan duniawi. Kekuatan mereka secara keseluruhan secara alami lebih rendah daripada tanah suci agama Buddha. Ketika kali ini, tanah suci agama Buddha berpindah ke wilayah ilahi mendalam timur. Meskipun mereka memiliki perlindungan sufang, mereka tidak memiliki kekuatan dan tentu saja tidak dapat membangun diri mereka sendiri. Para kultifator Zen yang tidak memiliki kekuatan secara alami ditinggalkan tanpa ampun. Tiga tahun lagi berlalu. Kuil Fase Kosong tiba-tiba memanggil semua penggarap dan mengumpulkan mereka di alun-alun luas di depan kuil. Kosong Kuil Fase Kosong adalah kuil Zen terbesar di tanah suci agama Buddha. Ada cabang di mana-mana dan semua petani berkumpul. Jumlahnya lebih dari 1 juta dan mereka penuh dengan kepala botak besar yang berkilau. Mereka sedikit membuat sufang terpesona. Meskipun sufang saat ini adalah pesuru kuil Fase Kosong, dia masih menjadi anggota kuil utama. Oleh karena itu, dia juga dipanggil ke alun-alun. Kosong Kuil Fase Kosong Sufang belum pernah memanggil biksu dalam skala besar sebelumnya. Banyak kultifator Buddha tidak mengetahui alasannya, dan mereka semua berdiskusi dengan suara pelan. Dengan status sufang saat ini, dia secara alami berdiri di belakang banyak biksu Buddha. Mendengar diskusi orang banyak, Sufang mengungkapkan senyuman tipis. Sufang secara alami mengetahui maksud dari tanah suci agama Buddha dan eselon atas kuil Fase Kosong. Setiap orang banyak kultifator Buddha menunggu di alun-alun selama lebih dari 2 jam. Sekelompok eselon atas kuil Fase Kosong yang mengenakan kasaya berjalan keluar dari Aula Utama. Kerumunan langsung terdiam. Tetua Buddha yang memimpin tampaknya berusia 70-an. Dia memiliki wajah yang baik dan penampilan yang serius. Matanya dalam dan tenang, seolah mampu menampung segala sesuatu di dunia tanpa sedikitpun kotoran atau kotoran. Buddha Tingkat budidaya orang tua itu tidak tinggi. Dia hanya berada di puncak alam dao yang mendalam. Dia bahkan lebih rendah daripada penatua balai disiplin di belakangnya. Namun, banyak kultifator Buddha memandangnya dengan mata penuh hormat. Asal Tetua Buddha ini adalah Tetua Agung dari Kuil Fasekosong. Nama dharmanya adalah Fa Ming. Dharma Tetua Agung Ming adalah seorang ahli dari sekte Zen Tanah Suci Budhisme. Meskipun dia tidak mengembangkan kekuatan ilahi, pengembangan kemauan spiritualnya adalah yang terbaik di seluruh Tanah Suci Agama Buddha. Budidaya dao mendalamnya tidak diperoleh dari budidaya agama Buddha atau tubuh fisiknya. Sebaliknya, hal itu meningkat secara alami ketika dia mengolah Kitab Suci Buddha. Jika dia fokus pada budidaya, dia mungkin bisa menjadi Dao Sein. Dharma Grand Elder Ming dengan tenang melihat banyak kultifator Buddha di bawah. Dia berbicara dengan suara tenang dan mantap, semuanya. Suaranya mengandung kekuatan misterius yang menenangkan pikiran seseorang. Semua kultifator Buddha menjadi tenang. Mereka Mata Fang bersinar terang. Dia berpikir dalam hati, pengembangan kehendak spiritual Biksu Tua ini jelas telah melampaui alam kesatuan surga, manusia, Yin dan Yang. Dia bahkan lebih kuat dariku. Tanah Suci Agama Buddha tidak begitu kuat, namun memiliki kultifator Buddha yang sangat mengejutkan. Saya harap perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah itu, Tetua Agung Fang perlahan menjelaskan alasan mengapa dia mengumpulkan begitu banyak kultifator Buddha di kuil fase kosong. Asal. Eselon atas tanah Suci Budisme telah memutuskan untuk pindah ke alam ilahi mendalam timur. Mereka akan memilih para penggarap yang mahir dalam kitab Suci Buddha dan telah memperoleh esensi sejati agama Buddha dari sekte Zen. Mereka akan menjadi kelompok pertama yang mengikuti Eselon atas ke alam ilahi mendalam timur. Mereka Fang memahami bahwa para kultifator yang dipilih dari sekte Zen ini akan menjadi satu-satunya kelompok kultifator Buddha yang dapat pergi ke alam ilahi mendalam timur. Yang lain hanya bisa tinggal di tanah Suci Agama Buddha. Tinggal. Mereka yang turun akan diperlakukan sebagai pion yang ditinggalkan oleh Eselon atas. Petik 2 Bibit yang dipilih tidak hanya akan menjadi kelompok pertama yang pergi ke alam ilahi mendalam timur, mereka juga akan dapat memahami tablet stupa dan mengolah kitab suci paling mendalam dari sekte Buddha kita. mengatakan ini, hampir semua kultifator Buddha menjadi bersemangat. Mata mereka berbinar karena kegembiraan. Petik 2 Tablet stupa Saya tidak menyangka tanah suci agama Buddha akan menghasilkan harta karun sebesar itu. Hati Sufang bergetar dan matanya berbinar. Fa Ming Tetua agung Fa Ming menggelengkan kepalanya tak berdaya. Petik 2 Kuil Fase Kosong akan mengadakan seleksi pendahuluan terlebih dahulu. Setelah itu, bibit yang dipilih dari semua biara sekte Zen di tanah suci agama Buddha akan diseleksi bersama. Pemilihan ini sangat penting bagi Kuil Fase Kosong. Eselon atas hanya akan memberikan sejumlah tempat terbatas pada sekte Zen. Selain itu, ada begitu banyak biara di tanah suci agama Buddha. Alokasi tempat akan ditentukan berdasarkan hasil seleksi. Jumlah tempat yang diterima Kuil Fase Kosong akan bergantung pada performa Anda dalam pemilihan. Tetua Balai Disiplin berteriak dengan ekspresi serius. Banyak kultifator Buddha yang akhirnya menyadari bahwa pemilihan ini agak tidak biasa. Tetua Agung Fa Ming berkata dengan tenang, mari kita mulai. Setelah itu, sepuluh atau lebih eselon atas dari Kuil Fase Kosong duduk bersilah di depan mereka. Banyak kultifator Buddha yang mengikuti jejaknya. Awal Metode pemilihannya sangat sederhana. Dengan Penatua Agung Fa Ming membacakan kitab Buddha di depan dan menggunakan tekadnya, mereka yang tidak dapat menahannya secara alami akan tersingkir. Seribu orang terakhir yang mampu bertahan hingga akhir akan lolos seleksi awal dan mewakili Kuil Fase Kosong dalam seleksi tersebut. Suara Tetua Agung Fa Ming terdengar husyuk dan suci. Suaranya menyapu seluruh alun-alun dan aura tenang namun kuat langsung menyapu pikiran semua kultifator Buddha. Mereka Fang pun berpura-pura duduk bersilah di paling belakang. Dia tampak seperti mendengarkan dia. Su Fang tidak berencana untuk berpartisipasi dalam seleksi pendahuluan dan bersiap untuk mundur dari awal. Namun, tablet stupa yang disebutkan oleh Grand Elder Fa Ming membuatnya berubah pikiran. Manusia Para penggarap Buddha di Kuil Fase Kosong sebenarnya adalah keturunan ras asing yang disebut klan stupa. Mereka dulunya sangat mulia. Meskipun Sekte Buddha telah mengalami kemunduran, fondasi mereka masih tetap ada. Tablet stupa adalah harta karun Buddha yang berasal dari klan stupa. 3.193 Dengan status Su Fang saat ini, tentu tidak sulit baginya untuk langsung meminta tablet Buddha dari Eselon atas Tanah Suci Agama Buddha. Tanah Suci Agama Buddha pasti akan memberikannya kepadanya. Namun, Su Fang tidak berniat melakukannya. Pertama, ia tidak ingin memberikan kesan bahwa ia memaksa orang lain untuk membalas budinya. Kedua, Wai Su Fang menganggap pengalamannya di Tanah Suci Agama Buddha sebagai bentuk budidaya. Yang dia hargai adalah proses penanamannya, bukan hasilnya. Dengan begitu, dia akan kehilangan makna berkultivasi. Akan sulit untuk mencapai efek budidaya. Tentu saja, akan sulit untuk meningkatkan wilayahnya. Ketiga, proses memperoleh kesempatan untuk memahami tablet Buddha merupakan salah satu bentuk kultivasi itu sendiri. Su Fang tentu saja tidak akan mengambil jalan pintas apapun. Berdengung. 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 Nyanyian Buddha dari Tetua Agung Fa Ming bagaikan deru lonceng besar. Nyanyian Buddha mengandung semacam kemauan spiritual yang membuat orang mengungkapkan sifat aslinya. Astaga! Tidak peduli seberapa dalam hati seseorang tersembunyi, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman seseorang terhadap kitab suci Buddha, jika kondisi pikirannya tidak cukup baik, semua pikiran yang mengganggu dalam hatinya akan terstimulasi oleh nyanyian Buddha. Ada kultivator Buddha yang tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menekan keinginan di dalam hati. Mereka langsung kehilangan ketenangan. Bahkan ada beberapa orang yang mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum dan diusir dari alun-alun oleh para penggarap Buddha di Aula Perintah Kuil Fase Kosong. Sekitar lima menit kemudian, Tetua Agung Fa Ming berhenti melantunkan mantra lebar. Dari satu juta pembudidaya Buddha di medan perang, hanya tersisa seribu orang. Terlepas dari beberapa orang yang bisa tetap tenang, sebagian besar penggarap Kuil Fase Kosong yang lolos dari babak penyisihan merasa sangat gembira. Sampai mereka yang tersingkir memandang para penggarap yang lulus babak penyisihan dengan rasa iri dan cemburu. Tidak. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultifator Buddha. Tak banyak dari mereka yang merasa kecewa atau tertekan. Suara mendesing. Suara mendesing. Jingkong. Jingkong benar-benar lolos babak penyisihan. Bagaimana mungkin? Siapa Jingkong? Dia hampir dipukuli sampai mati oleh Komen Menhol karena dia melakukan dosa nafsu. Dia beruntung bisa selamat. Bagaimana mungkin biksu bejat seperti dia bisa lolos babak penyisihan? Menipu. Biksu bejat Jingkong itu pasti menggunakan semacam metode curang. Beberapa orang memperhatikan Su Fang duduk sendirian di tepi alun-alun. Hal ini langsung menimbulkan gelombang diskusi. Tidak. Ada berbagai macam suara, seperti kekaguman, keraguan, dan teguran. Beberapa orang bahkan secara langsung menyebut Su Fang sebagai Biksu Mesum. Tidak mengherankan, ada jutaan biksu di kuil fase kosong. Siapa di antara mereka yang tidak menganggap dirinya tinggi? Sekarang. Kebanyakan dari mereka sudah tersingkir, jadi bukankah aneh pelanggaran seksual bisa lolos dalam babak penyisihan. Para petinggi kuil fase kosong semuanya terkejut dan terkejut. Tetua balai disiplin berteriak, Jingkong, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk mewakili kuil fase kosong dalam seleksi? Kenapa kamu tidak mundur? Fang Ping dengan tenang berkata, meskipun statusku rendah, aku masih seorang kultifator Buddha di kuil fase kosong. Mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk mewakili kuil fase kosong? Setiap orang setara, karena saya telah lolos seleksi pendahuluan, saya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi umum. Penatua, apa alasan Anda mendiskualifikasi saya? Penatua oleh kehakiman mengangkat alisnya dan menunjukkan kekuatan yang besar. Kamu telah melakukan kejahatan dengan tidak melakukan nafsu. Jika kamu mewakili kuil fase kosong dalam seleksi umum, bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan? Sufang berkata dengan tenang, semua makhluk hidup memiliki sifat seperti Buddha. Sekalipun mereka adalah iblis jahat, selama mereka meletakkan pisau daging, mereka bisa menjadi Buddha. Saya hanya melakukan pelanggaran sila satu kali, dan saya telah menerima hukuman yang pantas saya terima. Mengapa saya lebih rendah dibandingkan setan-setan jahat itu? Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Anda. Penatua balai disiplin terdiam. Dharma. Pandangan aneh muncul di mata Grand Elder Ming yang dalam. Dia tidak bisa tidak menilai Sufang beberapa kali lagi. Mereka. Fang Ping melanjutkan, jika aku mewakili kuil fase kosong dalam seleksi umum dan menjadikan kuil fase kosong sebagai bahan tertawaan. Haha, semua reputasi palsu adalah kosong. Mengapa kuil fase kosong peduli dengan reputasi palsu? Penatua, Anda terlalu banyak berpikir. Penatua balai disiplin tercengang. Para eselon atas lainnya di kuil fase kosong, serta banyak kultifator Buddha, semuanya memandang Sufang dengan heran. Mereka tidak mengira pekerja serabutan yang mereka sebut, biksu sesat, ternyata begitu cerdik dan fasi berbicara. Setiap kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan Buddha yang mendalam. Setiap orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Silah. Penatua balai disiplin dipermalukan di depan semua orang oleh Sufang. Dia segera menjadi marah. Saat dia hendak melepaskan kemarahan facranya, tetua agung Faming melambaikan tangannya dan berkata, Jingkong lulus babak penyisihan dan mahir dalam kitab suci Buddha. Dia bisa mewakili kuil fase kosong dalam seleksi umum. Karena tetua agung Faming telah berbicara secara pribadi, tetua balai disiplin hanya bisa membatalkan masalah tersebut. Lebih awal. Setelah seleksi, Sufang kembali ke kediamannya. Pintunya hampir didobrak oleh banyaknya orang yang datang mengunjunginya. Meski umat Buddha dikatakan tidak punya keinginan, sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan dunia sekuler. Sufang Ping Jika seseorang bisa lolos dari babak penyisihan dan menarik perhatian tetua agung, selama performanya di seleksi akhir tidak terlalu buruk, posisinya di kuil fase kosong akan menjadi luar biasa. Tentu saja, akan ada orang yang mencoba menjilatnya. Para kultifator yang telah menindas Sufang juga datang untuk meminta maaf kepada Sufang. Mereka juga mengambil hadiah berharga, takut Sufang akan membalas dendam setelah dia naik ke puncak. Sufang Ping Fang Kuan tidak menolak siapapun. Dia menerima semua hadiah yang diberikan kepadanya. Ketika balai disiplin mengetahui hal ini, tetua balai disiplin semakin membenci Sufang. Jika penatua Faming secara pribadi tidak mengizinkan Sufang berpartisipasi dalam seleksi umum, Sufang akan dihukum hanya karena masalah ini. Segera, setelah tiga bulan, suara lonceng yang nyaring dan sakral menyebar ke seluruh tanah suci agama Buddha. Dulu, seleksi umum telah dimulai. Di bawah pimpinan tetua agung Faming, ribuan kultifator Buddha dari kuil fase kosong terbang menuju tempat di mana kekuatan tanah suci agama Buddha terkonsentrasi. Mereka sampai di kaki gunung yang diselimuti cahaya Buddha. Ini. Gunung adalah gunung menakjubkan tempat orang-orang besar tanah suci agama Buddha berada dan dibudidayakan. Tetua agung kuil kekosongan, Faming, juga merupakan anggota tingkat tinggi tanah suci Buddha. Dia juga memiliki sebuah gua tempat tinggal di gunung menakjubkan, tetapi dia tidak tinggal di sana. Seleksi umum kali ini berada di dasar gunung menakjubkan. Sufang Fang mengikuti para penggarap kuil kekosongan ke kaki gunung. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa dasar gunung itu dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator Buddha. Kepala mereka yang botak mengkilat bergerak-gerak dan terlihat sangat menakjubkan. Menakjubkan. Ada area di kaki gunung yang telah dilipat oleh para ahli tanah suci agama Buddha menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka. Itu khusus digunakan untuk pemilihan umum sekte Zen. Ruangannya sangat luas dan dapat menampung ratusan juta orang. Saat ini, tempat itu dipenuhi orang. Kuil kekosongan ke dalam ruang di dalam formasi dan dibawa ke depan. Banyak pembudidaya yang duduk bersila dan dengan sabar menunggu seleksi umum dimulai. Segera, para penggarap Buddha dari kekuatan lain di tanah suci Buddha juga tiba satu demi satu. Tiba-tiba gelombang. Seorang lelaki tua dari pasukan Buddha tetangga memandang ke arah Tetua Agung Faming dan berkata, Tetua Agung Faming, kuil kekosongan adalah kuil nomor satu di tanah suci. Mereka pasti akan menempati sebagian besar tempat kali ini, kan? Penatua Agung Faming tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Yang lainnya. Seorang lelaki tua kurus dari aliran Buddha mendengus tak dapat dijelaskan dan berkata, Kuil kekosongan hanya memiliki reputasi yang tidak layak. Kuil nomor satu di tanah suci telah lama tidak layak menyandang namanya. Setelah seleksi umum ini, peringkat Zen Sekte di tanah suci harus diubah. Ketika kita mencapai domen ilahi mendalam timur, Eselon atas juga harus membuat beberapa penyesuaian terhadap sumber daya yang dialokasikan ke berbagai kekuatan. Penatua Agung Faming telah lama memahami esensi sejati dari kekosongan Buddhis. Dia telah melepaskan diri dari keadaan nafsu dan keadaan pikiran. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ejekan lelaki tua kurus itu. Namun, tetua olah disiplin kuil kekosongan tidak bisa duduk diam dan menjawab dengan kasar, posisi kuil nomor satu di tanah suci tidak bisa diambil alih oleh kuil kekosongan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Orang tua kurus itu tersenyum dan berkata dengan malu-malu, saya mendengar bahwa di antara murid kuil kekosongan yang berpartisipasi dalam seleksi umum kali ini, salah satu dari mereka telah melanggar sila nafsu. Jika murid nakal seperti itu dapat berpartisipasi dalam seleksi umum, tampaknya kuil kekosongan benar-benar tidak memiliki siapapun yang mampu. Bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai kuil nomor satu di tanah suci? Para penggarap Buddha di sekitarnya memandangi kelompok kuil kekosongan dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Kekosongan Selain tetua agung Faming dan beberapa petinggi, anggota kelompok kuil kekosongan lainnya memasang ekspresi jelek. Sila Tetua Aula Disiplin menatap tajam ke arah Sufang. Wajahnya penuh amarah dan dia tampak tidak bisa menahan amarahnya lagi. Pada saat ini, para petinggi tanah suci agama Buddha melewati formasi susunan dan muncul di depan mereka. Ada lebih dari seratus orang, dan Sufang melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara mereka. Itu tadi. Sesepuh Buddha yang pernah ke planet Megres, Kian Gang, Siti Garba, dan Biksu Petapa yang pernah bertemu Sufang di luar alam semesta pangcang semuanya termasuk di antara para petinggi. Itu karena Kian Gang, Siti Garba, dan Guru Siti Garba, Biksu Petapa bernama Faku, tidak memenuhi syarat untuk menjadi petinggi. Tidak. Hubungan mereka dengan Sufang tidaklah biasa. Alasan mengapa tanah suci agama Buddha dapat berpindah ke alam ilahi mendalam timur adalah karena hubungan Sufang dengan Kian Gang dan Siti Garba. Tidak. Selain itu, di masa depan, mereka harus bergantung pada Sufang untuk memantapkan diri mereka di alam ilahi mendalam timur. Secara alami, status Kian Gang dan yang lainnya akan melonjak, dan mereka akan berada di antara petinggi. Menyusul kedatangan para petinggi, seleksi umum yang sangat dinantikan pun dimulai. Seorang tetua dari Sekte Zen berdiri, dan berkata dengan suara agung, Saya Ninja Dharma. Kali ini, seleksi umum Sekte Zen akan dipimpin oleh saya. Pertama, saya akan umumkan aturan seleksi umum. Di dalam ruang, pemandangan ratusan juta orang tiba-tiba menjadi sunyi. Ujian seleksi umum tidaklah rumit. Jalani jalan pahit dan tantang pagoda pembersihan. Hanya dengan menempuh jalan pahit dan menahan rasa sakit daging, seseorang dapat memasuki pagoda pembersihan. Pada akhirnya, berdasarkan hasil dan jumlah orang di pagoda pembersihan, kuota masing-masing kuil akan ditentukan. Pada saat yang sama, 10 besar di pagoda pembersihan akan dapat memahami tablet stupa. Kata-kata dari tetua Sekte Zen menyebabkan banyak kultifator Buddha di bawah berdiskusi dengan suara pelan. Jalan pahit, membersihkan pagoda. Kali ini, akan sedikit merepotkan, tetua balai disiplin dari kuil fase kosong mengangkat alis putihnya. Kemudian, ia mengirimkan pesan kepada seribu penggarap kuil fase kosong yang berpartisipasi dalam seleksi umum, kalian semua, bangkitlah semangatmu. Ujian seleksi umum kali ini tidak biasa. Jangan mempermalukan reputasi kuil fase kosong. Sufang bertanya dengan heran, tetua, apakah jalan pahit itu? Apa itu pagoda pembersihan? Setelah mendengar suara Sufang, tetua balai disiplin mendengus, namun masih dengan sabar berkata, jalan pahit secara khusus menguji tekad kita para kultifator Buddha. Di dalam jalan pahit, kalian akan menderita berbagai macam rasa sakit fisik, namun hal ini relatif lebih mudah. Yang paling sulit adalah purging pagoda, yang menguji hati Buddha Anda. Lihat. Terhadap Sufang, tetua balai disiplin melanjutkan, Jingkong, dengan kemampuanmu, bahkan akan sulit bagimu untuk melewati jalan pahit. Jika kamu mundur sekarang, aku dapat mengirim orang lain ke atas, untuk menghindari kamu melakukan kesalahan. Membodohi dirimu sendiri ketika saatnya tiba. Sufang tertawa malu, terima kasih atas pengingat Anda, tetua, tetapi saya masih ingin mencobanya. Kalau begitu lakukan sesukamu. Jika kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang, lihat bagaimana aku menghukumu. Penatua balai disiplin mendengus dengan dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Petik 2. Seleksi umum Sekte Zen, dimulai. 3194. Kultifator Sekte Zen yang disebut Ninja Zen mengirimkan segel, dan sebuah pintu misterius muncul di ruang formasi susunan. Pintu misterius itu langsung menuju ke ruang waktu yang independen. Itu juga merupakan dunia rahasia yang digunakan oleh tanah suci agama Buddha untuk menguji murid-murid mereka. Dari di luar, orang bisa melihat gunung yang mengjulang tinggi mengambang di ruang waktu yang mandiri. Dari bawah gunung, ada jalan sempit menuju puncak. Di puncak gunung, ada sebuah pagoda yang megah. Jalan sempit menuju gunung disebut Jalan Pahit. Pagoda di puncak gunung adalah pagoda pembersihan yang digunakan untuk menguji keadaan pikiran para penggarap Buddha. Petik 2. Masuki dunia rahasia dari kuil fase kosong. Zen Ninja melambaikan tangannya dan berteriak. Para penggarap kuil fase kosong semuanya berjalan menuju Jalan Pahit. Setelah memasuki Jalan Pahit, mereka tersapu oleh kekuatan ilahi yang mengubah ruang dan memasuki dunia rahasia. Mereka Fang dipandang rendah oleh para penggarap kuil fase kosong lainnya dan didorong ke belakang. Dia orang terakhir yang memasuki dunia rahasia. Mereka Fang dikirim ke dunia rahasia. Tubuhnya terhuyung. Dia Tubuh yang diambil pada awalnya adalah seorang biksu kecil yang hampir sama dengan manusia. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, tubuhnya secara alami memiliki kekuatan dan hampir berada pada level seorang kultivator Dao True Realm. Mereka Dengan kekuatan lemah seperti itu, Su Fang tentu saja tidak sanggup melewati Jalan Pahit. Siapa yang tahu bahwa ada hal-hal yang lebih menyakitkan yang akan terjadi? Mendesis Mendesis Ini Kaki Fang baru saja menyentuh tanah saat ia merasakan gelombang panas mendidih datang dari telapak kakinya. Dalam sekejap, sepatunya terbakar menjadi abu. Kulit dan dagingnya juga terbakar hingga mendesis. Bau terbakar tercium. Mereka Rasa sakitnya datang seperti gelombang pasang. Inikah ujian Jalan Pahit? Itu hanya rasa sakit fisik. Itu tidak sulit bagiku. Su Fang tersenyum malu dan mengangkat kakinya untuk berjalan ke depan. Dia Sejak dia menginjak jalur kultivasi, rasa sakit apa yang belum dia alami. Khususnya di surga kedua dari alam asli Leais, Su Fang telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jenis rasa sakit fisik apa yang bisa dibandingkan dengan kematian. Oleh karena itu, ujian Jalan Pahit tidaklah sulit bagi Su Fang. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah tubuhnya tidak dapat menahannya. Su Fang berjalan maju selangkah demi selangkah. Jalan yang tampak biasa di bawah kakinya pertama-tama dipenuhi dengan api panas yang mendidih, kemudian paku dan duri besi yang tajam. Menuntut. Kaki Fang segera berlumuran darah. Dagingnya hancur parah, dan tulangnya terlihat. Dia. Dia tidak mengaktifkan pertahanan apapun, melainkan berjalan dengan tenang. Dia tidak sengaja menekan rasa sakitnya, melainkan membenamkan dirinya dalam rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan oleh setiap langkahnya. Ini juga merupakan semacam budidaya. Segera setelah para penggarap kuil kekosongan lainnya menginjakan kaki di jalan penderitaan, mereka bergegas mendaki gunung dengan kecepatan penuh. Dengan begitu, mereka dapat meninggalkan jalan penderitaan lebih awal dan mengurangi rasa sakit. Su Fang awalnya berada di belakang kelompok. Karena langkahnya yang lambat, tidak butuh waktu lama baginya untuk melupakan para penggarap lain dari kuil fase kosong. Enyahlah. Tiba-tiba, raungan marah datang dari belakangnya, dan seorang kultifator Buddha dari kekuatan tadi kenal bergegas mendekat. Kamu benar-benar marah, karena kamu sedang terburu-buru, silakan saja. Su Fang menyingkir. Tidak peduli seberapa kuat kemauan seorang kultifator Buddha, ketika mereka tiba-tiba menderita rasa sakit seperti itu, mereka akan menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Tentu saja, Su Fang tidak akan bersaing dengan mereka untuk apapun. Lagi pula, tidak ada batasan waktu untuk seleksi umum ini. Itu. Seorang kultifator Buddha melesat melewati Su Fang. Selama sisa perjalanan, rasa sakit yang mereka derita menjadi semakin hebat. Bila angin yang muncul dari sekitar tanpa peringatan memotong tubuh mereka seperti pisau, meninggalkan bekas darah di tubuh mereka. Ada juga cambuk yang ditarik keluar dari sekeliling. Mereka memiliki duri yang ganas, dan ketika mereka tergores sedikit, mereka akan mengambil sepotong daging yang berdarah. Juga, ada serangga beracun dan es yang terus bermunculan dari bawah kaki mereka. Seperti yang diharapkan dari jalan penderitaan, ada berbagai macam rasa sakit, dan segala macam ujian tidak ada habisnya. Ah! Jeritan kesakitan terus datang dari gunung, menstimulasi hati semua kultifator Buddha yang berpartisipasi dalam seleksi umum, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Ada kultifator yang tidak dapat menahan rasa sakit dan tidak punya pilihan selain mundur. Kemudian, mereka langsung tersapu keluar dari alam mistik oleh kekuatan ilahi dari formasi susunan. Juga, ada beberapa kultifator yang menolak untuk mundur dan mengertakkan gigi untuk terus berjalan, namun kemauan dan tubuh fisik mereka tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, mereka pingsan di jalan penderitaan dan juga tersingkir. Sufang tidak jauh lebih baik. Tubuh Jubah biksunya telah lama compang kemping dan diwarnai merah darah. Hampir tidak ada daging di kakinya, dan kepalanya yang botak berlumuran darah dan luka. Namun, langkahnya masih tenang dan mantap, dan ada senyuman tipis di matanya. 1. Dalam perjalanan, Sufang terus-menerus disusul oleh para kultifator Buddha lainnya yang masuk kemudian. Besar. Sekitar sebulan kemudian, ya, banyak kultifator Buddha yang akhirnya selesai menempuh jalan penderitaan dan memasuki pagoda pembersihan. Masih banyak orang yang dengan getir berpegang pada jalan penderitaan. Sufang, sebaliknya, sendirian di belakang. Di luar alam mistik, tatapan banyak kultifator Buddha mampu menembus penghalang alam mistik dan melihat dengan jelas setiap pemandangan di jalan penderitaan. Para kultifator yang gagal dikirim keluar dari alam mistik dengan kekuatan ilahi. Segera, ada ahli yang menggunakan seni Buddha untuk menyembuhkan mereka. Faksi-faksi yang dimiliki oleh para penggarap yang tersingkir tentu saja kecewa. Ketika, para kultifator Buddha yang keluar dari jalan penderitaan dan memasuki pagoda pembersihan menyebabkan gelombang sorakan yang tertahan. Para kultifator Buddha dari pasukan mereka masing-masing semuanya berseri-seri dengan gembira. Petik 2. Jueneng dari Biara Sang Harama adalah orang pertama yang masuk ke pagoda pembersihan. Kali ini, tempat pertama dalam seleksi umum pasti akan menjadi miliknya. Para eselon atas Biara Sang Harama sangat gembira. Orang tua kurus itu memandang ke arah kuil kekosongan dan berkata dengan nada bangga, Tetua Agung Faming, menurut Anda apa yang akan dilakukan para murid Biara Sang Harama? Faming memuji, luar biasa. Mungkin mereka bisa memasuki pagoda pembersihan tingkat 10. Para petinggi tanah suci agama Buddha semuanya menganggupkan kepala, merasa bahwa kata-kata Tetua Agung Faming sangat relevan. Menerima pengakuan pribadi Faming dan pujian dari banyak eselon atas, senyuman di wajah lelaki tua kurus itu menjadi semakin cemerlang. Melirik ke arah Su Fang yang berada di paling belakang jalan penderitaan, lelaki tua kurus dari Biara Sang Harama tertawa malu-malu, murid paling belakang itu berasal dari kuil kekosonganmu, kan? Saya tidak menyangka kuil kekosongan akan mengirimkan murid seperti itu untuk berpartisipasi arah jalan penderitaan dan tertawa tanpa sadar. Petik 2. Tunggu sampai Jingkong keluar. Kursi ini pasti tidak akan memaafkannya. Penatua Balai Disiplin mengertakkan gigi. Faming. Penatua Agung Faming tersenyum tipis dan berkata, kursi ini terasa bahwa Jingkong sangat luar biasa. Mungkin dia akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dalam pemilihan umum ini. Membuat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang. Banyak kultifator Buddha yang saling berpandangan. Tetua Agung Faming perlahan berkata, seseorang yang tidak berusaha tidak bisa bersaing dengan orang lain. Jingkong memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari tidak berusaha. Dia sudah tidak jauh dari alam kekosongan dan kekosongan. Siapakah murid kuil kekosongan yang menerima pujian setinggi itu dari Tetua Agung Faming? Banyak petinggi di tanah suci agama Buddha, serta para penggarap Buddha dari kekuatan lain, semuanya tercengang ketika mereka mendengar evaluasi dari Tetua Agung Faming. Mereka semua menanyakan identitas Sufang. Ketika mereka mengetahui bahwa Sufang adalah biksu yang telah melanggar sila nafsu, tidak ada seorang pun yang tidak terkejut dan tidak ada seorang pun yang tidak tertawa. Mereka semua merasa bahwa Grand Elder Faming telah membuat kesalahan dalam penilaian kali ini. Jiya. Orang tua kurus dari biara Bluzhen sekali lagi mengejek dan mencemoh kuil kekosongan, menyebabkan Tetua Balai Disiplin dan Eselon atas kuil kekosongan lainnya kehilangan muka. Setengah tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Sufang akhirnya selesai menempuh jalan penderitaan dan tiba di puncak gunung. Mengukur dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tubuhku terlalu lemah. Jika bukan karena kemauan spiritualku yang kuat, akan sulit bagiku untuk menapaki jalan penderitaan ini. Menelan pil untuk memulihkan tubuhnya, dia lalu memfokuskan pandangannya. Pada di puncak gunung, terdapat pagoda batu setinggi seratus zang yang memancarkan aura husyuk dan sakral. Itu adalah Menara Pembersih Debu. Sebelum dimulainya seleksi umum, Penatua Balai Disiplin telah secara khusus memperkenalkan Menara Pembersih Debu. Menara Pembersih Debu memiliki total 10 level. Adalah Ujian, Keserakahan, Kemarahan, dan Kebodohan. Keserakahan, Kemarahan dan Kebodohan adalah tiga racun, juga dikenal sebagai tiga kotoran dan tiga api. Ketiga racun ini merugikan tubuh dan pikiran, menyebabkan manusia tenggelam dalam siklus hidup dan mati, tenggelam dalam lautan kepahitan yang sulit dilepaskan. Mereka adalah akar segala kejahatan, oleh karena itu mereka juga dikenal sebagai tiga akar buruk. Ketamakan Tiga racun yaitu keserakahan, kemarahan dan kebodohan juga merupakan tiga hambatan terbesar bagi para kultifator Buddha untuk mengembangkan kemauan spiritual mereka. Oleh karena itu, mereka digunakan sebagai ujian bagi kemauan para kultifator Buddha. Saya ingin tahu apakah Menara Pembersi Debu ini akan membantu hati kultifasi saya. Hati Sufang dipenuhi dengan antisipasi saat dia melangkah ke tingkat pertama Menara Pembersi Debu. Lihat. Ketika Sufang memasuki Menara Pembersi Debu, para pembudidaya Buddha yang memperhatikannya tidak terkejut sama sekali. Disiplin. Wajah Penatua Ola disiplin juga dipenuhi dengan keterkejutan, saya tidak berpikir bahwa Jingkong benar-benar dapat lulus ujian jalur kesulitan dan memasuki Menara Pembersi Debu. Namun, Kenam Indranya tidak murni, saya khawatir akan sulit baginya untuk melewati level pertama. Sulit untuk mengatakannya, jangan tidak sabar dan diam-diam menunggu hasilnya. Mungkin akan ada kejutan yang menyenangkan. Grand Elder Fa Ming tersenyum malu, menutup matanya. Mereka. Begitu dia memasuki Menara Pembersi Debu tingkat pertama, dia muncul di ruang hampa, berdiri di salah satu ujung jembatan batu. Sebuah jembatan. Ujung jembatan yang lain memanjang sampai ke ujung ruang. Mereka. Saat dia mengangkat kakinya dan melangkah ke jembatan batu, sebuah aura spiritual yang mengejutkan menekannya dari segala arah dalam hitungan detik, menyebabkan segala macam keserakahan di dalam hatinya melonjak tak terkendali. Ini adalah racun, keserakahan. Su Fang tersenyum tipis. Ketamakan. Sebab, yang dimaksud bukanlah segala macam keserakahan, melainkan keinginan untuk dapat melakukan apa yang diinginkan, melakukan apa yang diinginkan, agar keinginannya terkabul, memiliki keserakahan terhadap alam yang segalanya berjalan lancar. Misalnya. Jika tidak mampu memperolehnya, maka hatinya akan dipenuhi kengganan, sehingga tenggelam dalam lautan kepahitan, tidak mampu melepaskan diri. Mereka. Pada saat ini, meskipun Fang hanyalah seorang doppelganger yang berada di dalam tubuh seorang kultifator Buddha dan tidak memiliki hati dao di tubuh utamanya, keinginan spiritualnya masih ada. Dengan kekuatan kemauannya yang kuat dan budidaya mayat eksekusi dan mayat iblis, bagaimana ujian tingkat pertama bisa mempengaruhi dirinya. Su Fang tersenyum, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa berjalan ke depan, membiarkan keserakahan di dalam hatinya naik dan turun, namun tidak mampu menggoyahkan keinginannya. Mereka. Fang maju selangkah demi selangkah di atas jembatan batu, nampaknya lambat, namun kenyataannya langkahnya tegas dan ringan, hatinya tanpa belenggu atau belenggu. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Su Fang menyeberangi jembatan batu, memasuki menara pembersih debu tingkat kedua. Itu juga merupakan ujian racun, keserakahan, tapi itu 10 kali lebih sulit daripada tingkat pertama. 3195. Ujian tingkat ketiga masih berupa racun, keserakahan. Namun, itu 10 kali lebih kuat dari level kedua. Begitu dia menginjak jembatan batu, segala jenis keserakahan, serta segala jenis emosi negatif yang disebabkan oleh keserakahan yang tidak terpuaskan, terus-menerus melonjak dari lubuk hatinya dan menyerang kehendak spiritual Su Fang. Mereka. Kecepatan Fang di jembatan batu melambat, tapi langkahnya masih sangat mantap. Dalam proses bergerak maju, Su Fang juga terus memahami dan berkultivasi. Ini. Kali ini, butuh waktu hampir sebulan baginya untuk akhirnya mencapai ujung jembatan batu. Dia memasuki level keempat. Dia juga muncul di ujung lain jembatan batu. Namun setelah menginjak jembatan batu, reaksi yang ditimbulkan oleh dampak kehendak spiritual berbeda-beda. Pada. Di bawah pengaruh keinginan spiritual yang seperti gelombang pasang, hati Su Fang melonjak dengan kebencian yang tidak dapat dijelaskan dan kemarahan yang tidak disebutkan namanya. Itu. Itu adalah kebencian terhadap dunia kesulitan. Dia kehilangan kesabaran ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kemudian kehilangan akal sehatnya dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Petik 2. Racun, Kebencian. Sejak menginjak jalur kultivasi, kapan saya tidak bangkit dalam kesulitan dan menggunakan kesulitan sebagai batu loncatan saya? Itu sebabnya saya melampaui puncak berkali-kali, dan itulah mengapa saya mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Kehendak saya ibarat gunung, bagaimana bisa diguncang oleh hal-hal lahiriah? Tidak peduli apakah itu kesulitan atau keputus asaan, sulit untuk memadamkan keinginanku dan menghentikanku untuk bergerak maju. Sufang tersenyum santai dan melangkah maju ke jembatan batu. Garis. Tingkat keempat. Tingkat kelima. Garis. Tingkat keenam. Kecepatan Sufang sangat mengejutkan. Sebagian besar kultivator masih berjuang di tiga level pertama, namun perjalanannya lancar. Butuh waktu kurang dari dua bulan baginya untuk lulus ujian racun, kebencian, dan mencapai tingkat ketujuh. Garis. Ujian dari tingkat ketujuh ke tingkat kesembilan adalah yang terakhir dari tiga racun, racun, obsesi. Apa? Obsesi. Obsesi bukanlah kegilaan. Dulu. Ketidaktahuan, kebodohan, ketidaktahuan, dan kebingungan. Seolah-olah jantungnya tertutup lapisan kabut. Tidak jelas apakah itu benar atau salah, baik atau jahat, dan membingungkan. Manusia. Di dunia, tidak peduli apakah itu manusia atau seorang kultivator, berapa banyak orang yang terjebak dalam racun, obsesi. Tetapi, hal yang menyedihkan adalah dia masih percaya bahwa dirinya sempurna dan tenggelam di dalamnya, menikmatinya dan merasa berpuas diri. Saya telah menguasai seni menyusut kehidupan, dan mengungkap misteri surga. Saya dapat memahami misteri surga, dan misteri surga. Saya dapat memahami misteri surga, dan misteri surga. Selain itu, 10 ribu pikiran saya telah berada di dunia fana selama 100 ribu tahun dan seribu reinkarnasi. Apa yang belum saya alami? Apa yang tidak bisa saya lihat? Ujian racun, kebodohan, bahkan lebih tidak berguna lagi terhadap Sufangku. Sufang tersenyum percaya diri dan berjalan dengan tenang di jembatan batu. Lagi. Dua bulan kemudian, Sufang berdiri di ujung jembatan batu di tingkat ke-9. Sebelumnya, saya mendengar dari penatua balai disiplin bahwa sangat sedikit orang yang dapat melangkah ke tingkat ke-10. Mereka yang dapat lulus ujian tingkat ke-10 dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan banyak orang suci Daobuda dan Daozu di masa lalu menemukannya sulit untuk melewati level ke-10. Saya penasaran seperti apa tes level 10 nanti. Saya ingin melihat betapa sulitnya tes level 10. Sufang, dengan percaya diri dan antisipasi, mengambil langkah maju, memasuki tingkat ke-10, yang juga merupakan tingkat tertinggi menara pembersih debu. Di dalam. Bagian luar wilayah rahasia tidak dapat melihat situasi di dalam menara pembersih debu. Mereka hanya dapat merasakan bahwa seseorang telah memasuki tingkat ke-10, tetapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Jika seseorang mengetahui bahwa Sufang telah memasuki level ke-10, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Membersihkan debu. Menara pembersih debu adalah harta karun Buddha tertinggi di tanah suci agama Buddha. Bahkan di puncak kejayaan agama Buddha, sangat sedikit orang yang bisa memasuki tingkat ke-10. Mereka yang bisa lulus ujian tingkat ke-10 bahkan lebih jarang lagi. Di masa depan, bahkan jika mereka tidak menjadi ahli yang kuat, mereka setidaknya akan menjadi biksu Buddha yang mental dan kemauannya telah mencapai puncaknya. Seorang hamba yang pernah melakukan dosa nafsu ternyata mampu melewati tiga ujian yaitu keserakahan, kemarahan dan kebodohan dan memasuki tingkat ke-10. Ini sungguh mengejutkan. Ninja Dharma tingkat tinggi dari tanah suci Buddha yang memimpin seleksi umum merasakan bahwa seseorang telah melewati sembilan tingkat pertama dan memasuki tingkat ke-10. Ia memandang ke arah lelaki tua kurus dari kuil sang harama dan berkata, seseorang telah memasuki tingkat ke-10. Tampaknya itu adalah seneng dari kuil sang harama. Di antara para pembudidaya zen yang berpartisipasi dalam seleksi umum, hanya seneng yang memiliki ini kemungkinan. Selamat kepada kuil sang harama. Seneng bisa masuk level 10. Orang tua kurus itu terkejut pada awalnya, lalu dengan santai berkata, seneng adalah seorang jenius langka dalam buddhisme zen. Jika dia tidak bisa memasuki tingkat ke-10, maka kursi ini akan terasa agak aneh. Jika dia bisa lulus ujian tingkat 10. Tingkat 10, maka itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Banyak biksu Buddha yang memberi selamat kepada lelaki tua kurus itu satu demi satu. Meskipun lelaki tua kurus di kuil sang harama tampak sangat rendah hati, seolah-olah dia acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dia sebenarnya dipenuhi dengan kepuasan diri. Jiya. Para penggarap Buddha di kuil sang harama, dibawah pujian dan ucapan selamat dari orang banyak, semuanya sangat senang dengan diri mereka sendiri, wajah mereka memerah. Kosong. Para penggarap Buddha di kuil kekosongan, kecuali farming, semuanya memiliki wajah pucat. Posisi kuil kekosongan sebagai kuil nomor satu di tanah suci agama Buddha akan segera hilang. Bagaimana mereka bisa bahagia? Tiba-tiba gelombang. Ninja Dharma tingkat tinggi yang memimpin seleksi umum tiba-tiba mengalami sedikit perubahan ekspresi, memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan. Itu. Pakar Dao Sein Buddha ini membuka mulutnya dan bertanya, Ninja Dharma, ada apa? Menahan ekspresi terkejutnya, dia berkata, orang lain telah memasuki pagoda pembersihan tingkat ke-10. Banyak dari para kultifator Buddha tingkat tinggi di tanah suci buddhisme serta para kultifator Buddha dari berbagai kekuatan semuanya terkejut dan terkejut. Kepala tetua farming tiba-tiba berkata, dalam seleksi umum ini, dua orang telah memasuki tingkat ke-10 secara berturut-turut. Dapat dilihat bahwa ada banyak orang jenius di antara murid-murid Buddha Zen kami. Sekte Buddha kami pasti akan makmur. Benar, sepertinya kita masih meremehkan generasi kultifator Zen ini. Pakar Dao Sein menganggupkan kepalanya dan berkata, setiap orang. Selain terkejut, mereka semua juga menebak-nebak dari mana kekuatan jenius ini berasal, hingga bisa mengikuti dari dekat kuil Seneng Sang Harama dan memasuki pagoda pembersihan tingkat 10. Setiap orang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa orang pertama yang memasuki tingkat teratas pagoda pembersihan bukanlah Seneng, melainkan Su Fang. Orang kedua yang berhasil melewati sembilan tingkat pertama dan memasuki tingkat ke-10 adalah Seneng. Dalam ruang tingkat ke-10, itu benar-benar berbeda dari sembilan tingkat di bawahnya. Hanya ada satu pohon dan satu orang. Pucat. Namun, ini bukanlah teknik biasa. Itu adalah pohon bodi ilahi, cabang dan daunnya subur, tersebar di ruang 100 sang. Itu memancarkan aura kuno dan perubahan, serta aura misterius yang menyebabkan seseorang terbangun dan memperoleh pencerahan. Di bawah pohon bodi ilahi duduk seorang tetua asing. Itu adalah sosok wasiat dan telah ada entah berapa tahun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan bermartabat, menyebabkan Su Fang tanpa sadar merasakan rasa hormat yang mendalam. Petik 2. Agar pagoda pembersihan tingkat 10 menjadi seperti ini, saya bertanya-tanya apa ujiannya. Su Fang diam-diam menebak. Seorang kultifator muda-buda juga telah memasuki tingkat ke-10, yaitu kuil seneng sang harama. Melihat Su Fang, seneng kaget sekaligus tertegun. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang telah memasuki level ke-10 sebelum dia. Huh! Namun gelombang. Tetua asing itu perlahan membuka matanya. Dalam pikiran Su Fang dan seneng, suara yang tenang namun bermartabat tak tertandingi terdengar pada saat yang sama, kalian masing-masing harus bermeditasi dan memperoleh pencerahan di bawah pohon bodi ilahi. Pencerahan apa yang dapat kalian peroleh akan menentukan apakah kalian lulus ujian atau tidak. Tingkat ke-10. Bermeditasi di bawah pohon bodi ilahi. Su Fang terkejut, tapi tidak merasa terlalu terkejut. Mengikuti instruksi, dia duduk bersila di bawah pohon bodi ilahi. Seneng melirik Su Fang, matanya yang dalam menunjukkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Dia duduk bersila tidak terlalu jauh dari Su Fang. Pohon bodi ilahi memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Saat pikiran Su Fang mulai tenang, dia terus memahami apa yang telah dia peroleh dari pengembangan mental sebelumnya. Banyak dari kebingungannya terselesaikan secara alami, dan hatinya dipenuhi dengan wawasan yang menakjubkan. Kondisi mental Su Fang awalnya mencapai kondisi sempurna, satu dengan surga. Ketika dia ingin mengambil langkah maju, dia menemui belenggu. Saat hatinya terus memperoleh pencerahan, belenggu kondisi mental Su Fang yang tanpa sadar telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi mulai mengendur. Juga, setelah waktu yang tidak diketahui, aneh, suara tetua asing itu tiba-tiba terdengar di benak Su Fang, waktunya habis. Su Fang membuka matanya, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi dia merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Seneng dibangunkan dari keadaan meditatifnya oleh sesepu asing. Tetua asing itu memandang mereka berdua, apakah kamu sudah memahami sesuatu? Jueneng yang pertama berbicara, saya telah memahami sesuatu, saya telah memperoleh kalimat pencerahan. Senior, mohon penilaiannya. Tetua asing itu mengangguk, berbicara, kata Jueneng. Jueneng perlahan berkata, saya baru saja bermeditasi di bawah pohon bodi ilahi dan merangkum kultifasi hidup saya. Saya memiliki beberapa wawasan. Tubuh semua makhluk hidup adalah pohon pencerahan bodi ilahi. Hati semua makhluk hidup bagaikan cermin terang. Anda harus terus-menerus menyikatnya, jangan sampai tercemar oleh debu dan menghalangi sifat cahayanya. Hanya dengan cara itulah Anda dapat menyeberangi lautan penderitaan dan mencapai transendensi. Segera setelah dia selesai berbicara. Pohon bodi. Pohon bodi ilahi bergetar, dan dedaunan mengeluarkan suara merdu. Kemudian, dedaunan bersinar dengan cahaya Buddha, menyelimuti Jueneng dan berubah menjadi lingkaran cahaya. Totalnya ada tujuh lapisan. Kamu sungguh luar biasa mendapatkan pencerahan seperti itu. Itu tidak cukup untuk lulus ujian tingkat ke-10. Tetua asing itu mengangguk. Terima kasih, senior. Mata Jueneng berkilat kaget, tapi segera kembali normal. Petik 2. Pergi. Tetua asing itu melambaikan tangannya. Cahaya Buddha menyelimuti Jueneng dan dia menghilang tanpa jejak dari ruang tingkat ke-10. Aneh. Tetua asing itu memandang Sufang. Apakah kamu mendapat pencerahan? Sufang tersenyum tipis. Jueneng dipindahkan dari pagoda pembersihan. Tubuhnya diselimuti tujuh lapisan cahaya Buddha, memancarkan aura suci. Dalam sekejap, dia menarik perhatian semua biksu Buddha di luar. Petik 2. Kenapa dia berbeda dari yang lain? Diselubungi oleh cahaya Buddha membuktikan bahwa dia lulus ujian tingkat ke-10. Jenius, Sekte Zen benar-benar menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Ada keheningan sesaat di dalam ruang formasi, lalu gelombang keributan muncul seperti air pasang. Para pembudidaya Buddha di biara sang harama semuanya terbang ke depan untuk menyambut kembalinya Jueneng, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Setelah beberapa saat, cahaya Buddha di tubuh Jueneng berangsur-angsur menghilang. Namun, di mata orang banyak, ada lingkaran cahaya jenius di sekelilingnya, sangat mempesona. Kemudian, Yang Mulia Dao Sein memandang Jueneng dan berkata, Jueneng, apakah Anda bersedia menjadi murid saya dan menjadi penerus saya? 3196. Sekte Buddha di Tanah Suci Budhisme dibagi menjadi sekolah murni dan sekolah Zen. Meski sama-sama sekte Buddha, namun karena perbedaan filosofi, terjadilah perselisihan di antara keduanya. Karena kekuatan sekolah murni, mereka selalu menekan sekolah Zen. Kemudian, pakar Dao Sein adalah pakar nomor satu di Tanah Suci Budhisme, seorang kultifator Buddha di sekolah murni. Tapi Jueneng berasal dari sekolah Zen. Sekarang ahli Dao Sein ingin mengambil Jueneng sebagai muridnya, dia jelas mencoba untuk merampas sekolah Zen. Namun, ahli Dao Sein adalah ahli paling kuat di Tanah Suci Budhisme, tidak ada yang berani menghentikannya. Salam, Tuan. Jueneng sangat gembira, buru-buru bersujud kepada ahli Dao Sein. Jiah. Aula Zen Biru dan para penggarap sekolah Zen lainnya semuanya sangat kecewa, semuanya menghela nafas. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, Jueneng mulai merasa puas diri. Hakim Ketua, Faren, tiba-tiba bertanya, Jueneng, selain Anda, siapa lagi yang memasuki pagoda pembersihan tingkat 10? Jueneng menjawab, murid ini tidak mengenali orang itu, dia sepertinya. Sepertinya berasal dari kuil kekosongan. Kuil kekosongan. Banyak kultifator Buddha semuanya memandangi para kultifator kuil kekosongan dengan takjub. Petik 2. Kuil kekosonganku tidak memiliki orang seperti itu, mungkinkah kamu salah? Fahming mengungkapkan senyuman yang tak terduga, sementara para penggarap kuil kekosongan lainnya bingung, tidak dapat menebak siapa orang itu. Pada saat ini, suara bel yang merdu dan husyuk tiba-tiba terdengar dari dalam wilayah rahasia. Semua orang terkejut dan terkejut, semua melihat ke arah bagian dalam wilayah rahasia. Hanya, di puncak-puncak gunung wilayah rahasia, pagoda pembersihan melepaskan cahaya Buddha yang tak terbatas, menerangi seluruh ruang wilayah rahasia. Bahkan ruang di luar pun bisa merasakan aura bermartabat dan sakral itu. Di dalam cahaya Buddha, sosok yang diselimuti oleh lapisan lingkaran cahaya perlahan muncul dari puncak pagoda pembersihan. Pada setelah melewati total sembilan lapisan lingkaran cahaya, kultifator Buddha di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Seluruh ruang dalam formasi langsung menjadi sunyi senyap. Para penggarap Buddha di kuil kekosongan, kecuali Fahming yang tampaknya sudah menduga hal ini, semuanya tercengang. Murni Kong, Purekong, yang telah melakukan dosa nafsu, sebenarnya telah lulus ujian pagoda pembersihan tingkat 10. Terlebih lagi, pagoda pembersihan masih mengeluarkan keributan yang mengejutkan di sekelilingnya, jelas dia jauh melampaui Jueneng. Juga. Benar-benar kejutan. Tidak ada. Tidak ada yang terkejut atau terkejut. Baru setelah Sufang dikirim keluar dari alam rahasia dan muncul di dalam ruang formasi, ratusan juta pembudidaya Buddha di ruang tersebut mengeluarkan gelombang seruan. Hanya. Beberapa saat yang lalu, dia masih sangat senang dengan dirinya sendiri, tapi dalam sekejap, dia berubah menjadi patung es. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpuasan. Penatua disiplin tertawa keras dan memimpin para penggarap dari kuil fase void menuju Sufang untuk membawa Sufang kembali. Jue-Jue mengetahui identitas Sufang dari para kultifator Buddha lainnya. Dia bahkan semakin tidak puas dan berteriak, tidak mungkin. Bagaimana pencerahan Zen Anda bisa melampaui pencerahan saya? Sufang memandang Jueneng dan tersenyum malu. Kamu bukan Dausu, yang telah memperoleh esensi dari kultifasi Buddhis. Mengapa aku tidak bisa melampauimu? Faming bertanya pada Jueneng, apa meditasimu? Jueneng mengulangi pencerahan Zen yang diperolehnya pada pagoda pembersihan tingkat 10, serta pencerahan Zen yang telah diucapkannya. Tubuh itu seperti pohon bodi, hati seperti cermin, terus-menerus menyeka dan menyeka debu. Jika Anda dapat berkultifasi sesuai dengan ini, Anda dapat memperoleh intisari agama Buddha dan memperoleh pembebasan. Faming mengungkapkan ekspresi persetujuan dan bergumam. Jueneng Jueneng mengungkapkan ekspresi kepuasan diri. Tanpa diduga, Faming melanjutkan. Namun, masih ada kesenjangan besar dari alam tanpa noda ke alam kekosongan jernih. Kamu masih perlu berkultifasi lebih banyak lagi. Banyak petinggi di tanah suci Buddha mengangguk. Meskipun Jueneng merasa tidak puas di dalam hatinya, Faming adalah salah satu dari sedikit orang di seluruh tanah suci agama Buddha yang telah memahami esensi dari kekosongan Buddha. Jueneng tidak berani membantahnya. Faming memandang Sufang. Anda bisa mendapatkan sembilan lapisan penghalang cahaya Buddha. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kayu ilahi bodi mengakui pencerahan Zen Anda. Apa pencerahan Zen Anda? Jueneng mendengus dengan nada menghina. Pencerahan Zen yang mengejutkan seperti apa yang dapat dimiliki oleh seorang hamba yang telah melanggar sila nafsu. Sufang tersenyum tipis dan memandang Jueneng. Dia membuka mulutnya dan berkata, bodi pada awalnya adalah metafora kebijaksanaan, dari mana asal pohon itu. Cermin adalah metafora hati yang tenang. Awalnya tenang, di mana akan ternoda oleh debu. Selain Faming dan beberapa petinggi agama Buddha, banyak kultifator Buddha yang terkejut. Alis mereka berkerut erat dan mereka tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sufang. Lanjut Fang. Bodi aslinya bukan pohon, cermin bukan cermin. Aslinya tidak ada apa-apa, dimanakah ia akan ternoda oleh debu. Bodi pada mulanya bukan pohon, cermin bukanlah cermin. Pada mulanya tidak ada apa-apa, di mana ia akan ternoda oleh debu. Banyak kultifator Buddha yang terkejut. Mereka dengan hati-hati merenungkan kata-kata Sufang. Semakin mereka memikirkannya, semakin mendalam jadinya. Mata mereka menunjukkan ekspresi pencerahan. Faming dan petinggi agama Buddha lainnya, yang berada pada tingkat yang sangat tinggi, memandang Sufang dan mengangguk sambil tersenyum. Tubuh Jueneng bergetar, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk pada Sufang. Lalu, dia meninggalkan ruangan itu. Dia juga tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini. Dao Sein Buddha itu menatap Sufang dan berkata sambil tersenyum, Jingkong, aku ingin menjadikanmu sebagai murid langsungku dan menyebarkan ajaran Buddha yang mendalam kepada kami. Apakah kamu bersedia? Astaga, astaga. Sufang tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang. Itu. Orang suci Dao Buddha adalah kultifator terkuat di tanah suci agama Buddha. Status murid langsungnya sangat luar biasa. Jingkong hanyalah seorang pelayan dari kuil fase kosong. Jika dia menjadi murid langsungnya, bisa dikatakan dia telah mencapai surga dalam satu langkah dan masa depannya tidak terbatas. Dulu, banyak kultifator Buddha di sekte tersebut menghela nafas. Mereka baru saja mengambil Jueneng, dan sekarang mereka akan mengambil Jingkong yang lebih kuat lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit hati? Petik 2. Menganggapmu sebagai tuanku. Sufang tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tidak. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan hormat. Ambisi murid ini adalah untuk menumbuhkan kemauan spiritual dan mengejar makna sebenarnya dari fase kosong agama Buddha. Saya tidak punya niat untuk mengembangkan kekuatan ilahi atau ajaran Buddha. Mohon maafkan saya. Karena kemauanmu begitu kuat, aku tidak akan memaksamu. Tetua Dao Sen sangat kecewa, tapi dia tidak memaksakan apapun. Tidak ada keinginan. Bagus, bagus. Ming memandang Sufang dan mengangguk sambil tersenyum. Para penggarap kuil fase kosong dan sekte Zen lainnya sangat gembira. Lihat. Penatua balai disiplin yang tidak disukai Sufang tersenyum hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Semakin dia memandang Sufang, semakin dia menyukainya. Banyak kultifator Buddha di luar angkasa melihat bahwa Sufang sebenarnya menolak kultifator terkuat. Ada yang terkesan, ada yang merasa malu, bahkan lebih banyak lagi yang menertawakan kebodohan Sufang. Seleksi umum sekte Zen berakhir dengan sangat cepat. Oleh. Sufang memperoleh juara pertama dalam seleksi umum. Selain itu, para penggarap kuil fase kosong lainnya juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, kuil fase kosong mampu mempertahankan posisinya sebagai kuil pertama. Tentu saja mendapat kuota paling banyak. Setelah seleksi umum, nama Jingkong dari kuil fase kosong menyebar ke seluruh tanah suci agama Buddha. Dia tidak hanya mendapatkan tempat pertama, tetapi dia juga menolak tawaran kultifator terkuat untuk menjadikannya sebagai murid. Setelah itu, Sufang fokus berkultifasi di kuil fase kosong. Tetua Agung Faming secara khusus memberikan kitab suci kepadanya. Tanah suci agama Buddha juga mulai mempersiapkan migrasi. Sepuluh tahun kemudian, silah. Penatua Ola disiplin membawa Sufang keluar dari kuil fase kosong dan tiba di gunung menakjubkan. Asal. Para petinggi tanah suci agama Buddha ingin memenuhi hadiahnya sebelum seleksi umum. Mereka ingin membiarkan 10 pembudidaya seleksi umum memasuki area terlarang untuk memahami tablet Buddha. Setelah tiba di gunung menakjubkan, Sufang dan 9 kultifator sekte Zen lainnya melewati gerbang mendalam di bawah pimpinan seorang kultifator Dao Void. Mereka memasuki area terlarang di dalam gunung menakjubkan. Area terlarang adalah ruang waktu independen yang terbuka di dalam gunung menakjubkan. Seluruh ruang waktu diselimuti oleh cahaya Buddha yang lembut dan sakral. Di tengah-tengah area terlarang, terdapat sebuah tablet batu emas setinggi seribu kaki. Itu memancarkan aura kuno dan sakral. Batu. Tablet itu dikelilingi oleh penghalang yang kuat. Karakter Buddha yang tak terhitung jumlahnya terukir di tablet. Jika diperhatikan dengan seksama, setiap karakter adalah patung Buddha yang sedang duduk bersila. Mereka tampak hidup dan bermartabat. Itu. Petinggi Tanah Suci Agama Buddha berkata dengan anggun, ini adalah harta tertinggi sekte Buddha kami, tablet Buddha. Tablet ini berasal dari klan Buddha. Terdapat total 108 ribu patung Buddha di atasnya. Patung-patung tersebut dibentuk oleh Buddha klan dan para penggarap agung sekte Buddha manusia kita. Memahami patung Buddha ini akan memungkinkan Anda memahami esensi sejati sekte Buddha. Ada pun seberapa banyak yang bisa Anda pahami, itu tergantung kemampuan Anda sendiri. Termasuk Su Fang, mata sepuluh pembudidaya Buddha berbinar saat mereka melihat tablet Buddha. Petinggi itu mendengus dan berkata, dengan kondisimu saat ini, akan dianggap luar biasa jika kamu bisa memahami beberapa ribu patung Buddha. Jangan serakah. Kalau tidak, kamu akan menderita. Jueneng bertanya, Tetua, berapa lama kita bisa memahaminya kali ini? Tidak ada batasan waktu. Batas waktu, Su Fang. Fang dan yang lainnya kaget. Petik 2 Meskipun tidak ada batasan waktu, selama Anda memasuki penghalang, Anda harus menanggung tekanan dari keinginan tablet Buddha. Hanya dengan terus memahami patung Buddha dan memahami kitab suci di dalamnya, Anda dapat menghilangkan tekanan tersebut. Jika tidak, Anda akan diteleportasi keluar dari area terlarang karena tidak tahan tekanan. Jingkong dan Jueneng mungkin bisa tinggal di sana selama seribu tahun. Ada pun yang lainnya. Haha, alangkah baiknya jika mereka bisa tinggal di sana selama 500 tahun. Kata-kata petinggi ini menyebabkan Su Fang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Jadi ternyata memahami tablet Buddha adalah sebuah ujian juga. Petik 2 Masuk Petinggi mengeluarkan artefak Buddha yang tampak seperti untayan tasbih. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan seberkas cahaya Buddha yang mendarat di penghalang di luar tablet Buddha. Simpul Penghalang itu segera terbelah untuk membentuk sebuah lorong. Su Fang dan yang lainnya masuk dalam satu file. Kemudian, petinggi menyingkirkan tasbih, dan bagian itu segera ditutup. Di dalam. Begitu mereka memasuki penghalang, tekanan kemauan yang menakjubkan segera menyelimuti semua orang. Sepuluh kultifator Buddha dengan cepat duduk bersila di depan tablet Buddha. Jueneng tiba-tiba memandang Su Fang dan berkata, Jingkong, ayo kita berkompetisi lagi. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan di sini pada akhirnya. Fang tersenyum tipis dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan menatap patung Buddha di tablet Buddha. Minum. Yang itu. Mereka. Nyanyian Buddha yang husyuk dan bermartabat bergema di benak Fang. Isinya kitab suci yang sangat indah dan mendalam. Mereka. Fang memfokuskan seluruh energinya untuk memahami kitab suci. Adapun tekanan di luar, meskipun berpengaruh padanya, itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya dalam waktu singkat. 3197. Setiap patung Buddha berisi kitab suci Buddha yang mendalam. Mereka. Setiap kali Fang Fang memahami patung Buddha, kondisi pikirannya akan sedikit meningkat. Meski tidak jelas, akumulasinya akan sangat mengejutkan. Lagi. Selain kultivasi dan pemahamannya setelah memasuki tanah suci Buddhisme, perolehannya di pagoda pembersihan, dan ajaran tetua agung Faming selama 10 tahun, alam hati Dao Su Fang akan mengalami sublimasi dan metamorfosis. Saat dia memahaminya berulang kali, tubuh Su Fang mulai memancarkan cahaya Buddha, dan auranya menjadi semakin ilahi. Dari stupa tablet, tekanan spiritual yang mengejutkan terus-menerus dilepaskan. Cahaya Buddha yang dilepaskan dari tubuh Su Fang dengan mudah menghilangkan tekanan spiritual. Lagi. 100 tahun, 200 tahun. Tanpa disadari, 500 tahun telah berlalu. Seorang kultivator Buddha tidak dapat menahan tekanan spiritual dari tablet stupa karena pemahamannya yang tidak memadai, dan dikirim keluar dari area terlarang dengan formasi dewa. 200 tahun lagi telah berlalu, dan hanya Su Fang dan Ju Eneng yang tersisa dari 10 pembudidaya Buddha di dalam penghalang. Lagi. 1000 tahun telah berlalu. Dahi Ju Eneng sudah dipenuhi keringat, dan wajahnya pucat. Jelas sekali bahwa pemahamannya dari tablet stupa telah mencapai batasnya, dan dia tidak dapat menahan tekanan spiritual yang semakin mengejutkan. Namun, ketika dia melihat Su Fang masih duduk bersila seperti batu besar di dekatnya, dan cahaya Buddha di tubuhnya bersinar seperti patung Buddha di tablet stupa, Ju Eneng terkejut, dan merasa semakin tidak yakin. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan bertahan. 100 tahun lagi telah berlalu. Ju Eneng. Ju Eneng membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah, lalu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kemudian, dia dikirim keluar dari area terlarang dengan kekuatan ilahi. Waktu berlalu, dan 1000 tahun lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Su Fang masih duduk bersila di depan tablet stupa, dan dia sepertinya tidak tahan sama sekali. Sebaliknya, cahaya Buddha di tubuhnya menjadi lebih cemerlang, dan kulitnya menjadi kuning kemasan. Dia tampak seperti Buddha emas. Mereka. Dalam cahaya Buddha di sekitar Fang Fang, ada patung Buddha samar yang duduk bersila. Mereka dibentuk oleh dia yang memahami tablet stupa, dan memahami esensi agama Buddha. Totalnya ada 10.000 patung Buddha, yang berarti Su Fang telah memahami 10.000 patung Buddha di tablet stupa. Para petinggi di tanah suci dan dunia Buddha merasa khawatir. Mereka mengirimkan inderanya untuk mengamati bagian dalam tanah terlarang. Su Fang memiliki tubuh biksu kecil, jingkong, dan budidayanya hampir mencapai alam dao sejati, namun dia sebenarnya mampu bertahan dalam penghalang tablet stupa begitu lama. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkannya kemauan spiritual, alam, dan kemampuannya untuk memahami kitab suci Buddha. Bagaimana mungkin para petinggi di tanah suci agama Buddha tidak terkejut? Seiring berjalannya waktu, 5.000 tahun telah berlalu. Kejutan dan kejutan awal dari eselon atas tanah suci agama Buddha berubah menjadi kepanikan. Jangan! Meskipun Su Fang adalah seorang kultifator Buddha di alam dao terut, bahkan jika dia adalah seorang ahli di alam dao mendalam atau dao void, dia tidak akan bisa bertahan di depan prasasti untuk waktu yang lama. Selain itu, ada lebih dari 50.000 patung Buddha ilusi di sekitar Su Fang. Ini berarti dia telah memahami hampir setengah dari patung Buddha di tablet stupa. Hanya sekte Zen yang maha kuasa seperti Fa Ming yang bisa mencapai pemahaman mengejutkan seperti itu. Para petinggi di tanah suci agama Buddha semuanya terkejut. Beberapa petinggi bahkan mengabaikan masalah penting migrasi dan tertarik pada Su Fang. Di dalam, di bawah perhatian eselon atas tanah suci Buddha dan para pembudidaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang tinggal di daerah terlarang selama 5.000 tahun berikutnya. Secara total, Su Fang telah tinggal di depan tablet stupa selama lebih dari 10.000 tahun. Hanya, patung Buddha ilusi yang padat sedang duduk bersilah di bawah cahaya Buddha di sekelilingnya. Seolah-olah 10.000 Buddha sedang memujanya. Para petinggi di tanah suci agama Buddha tidak bisa lagi duduk diam. Mereka memutuskan untuk memindahkan Su Fang keluar dari area terlarang, tetapi mereka dihentikan oleh Fa Ming dengan sekuat tenaga. 12.000 tahun telah berlalu sejak permulaan waktu. Cahaya Buddha yang dilepaskan dari tubuh Su Fang menutupi seluruh cahaya seluruh tablet stupa. Sudah ada lebih dari 108.000 patung Buddha dalam cahaya Buddha. Setiap patung Buddha menghadap Su Fang. Telapak tangan mereka disatukan, dan ada senyuman di wajah mereka. Su Fang duduk bersilah di tengah-tengah 108.000 patung Buddha. Matanya terpejam rapat, dan dia tampak serius. Su Fang. Penampilan Fang juga mengalami sedikit perubahan. Dia tidak lagi memiliki penampilan halus seperti Biksu kecil, Jing Kong. Sebaliknya, dia secara samar-samar mengungkapkan beberapa fitur Su Fang. Su Fang. Perubahan ini kembali mengejutkan para petinggi tanah suci Buddha. Jing. Ada juga orang suci Dao di dunia Buddha bumi. Dengan penglihatan seorang Dao Sein, tentu saja tidak sulit bagi mereka untuk melihat petunjuknya. Petik 2. Milik, Jing Kong dari kuil fase kosong sebenarnya telah dirasuki. Pantas saja Jing Kong bisa begitu mengagetkan dan memukau semua orang di seleksi umum. Ternyata dia kesurupan. Orang ini jelas-jelas menyelinap ke tanah suci agama Buddha untuk mendapatkan tablet stupa. Orang ini sangat berani. Tangkap dia. Para petinggi di tanah suci agama Buddha langsung terkejut. Setelah beberapa saat sadar, mereka akan mengambil tindakan untuk menekan Su Fang. Ini. Tetua Agung Siva Ming tampak menonjol. Tidak peduli siapa orang ini, dan apa tujuannya memasuki kawasan terlarang, dia dapat memahami keseluruhan tablet stupa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki sifat Buddha yang luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Ini juga merupakan berkah bagi sekte Buddha. Terlebih lagi, dia dapat memahami tablet stupa hingga tingkat yang begitu tinggi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang jahat. Saya bersedia menjamin dia dengan hidup saya. Yang Mulia Dao Sein dan para petinggi lainnya ragu-ragu. Yang paling penting. Akhirnya, Yang Mulia Dao Sein mengangguk dan berkata, Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, inilah satu-satunya cara. Meskipun para petinggi dunia Buddha Bumi telah menolak gagasan untuk menekan Su Fang, mereka menutup area terlarang dengan ketat untuk mencegah Su Fang melarikan diri. Mereka. Pada saat ini, Fang Fang telah memahami kitab suci Buddha di 108 ribu patung Buddha dan berada pada momen penting dalam terobosan kondisi mentalnya. Dia tidak menyangka karena Faming, kultivasinya tidak akan terganggu. Ketika. Para petinggi di tanah suci agama Buddha tidak menyangka bahwa karena kebaikan tetua agung Faming, tanah suci agama Buddha tidak hanya terhindar dari bencana, tetapi juga memungkinkan seluruh sekte Buddha menjadi makmur di antara umat manusia. Besar. Sekitar 100 tahun. Mereka. Cahaya Buddha di sekitar Fang Fang tiba-tiba mulai pecah. Patung Buddha dalam cahaya Buddha juga hancur satu demi satu dan menghilang ke dalam ketiadaan. Ketika. Aura dan tubuh Su Fang berangsur-angsur kembali normal. Lambat laun, kekudusan dan keagungan dicabut. Dia menjadi damai dan memberi orang perasaan bahwa dia telah kembali ke keadaan semula. Bersih. Para petinggi dunia Buddha bumi tahu bahwa Su Fang akan mengakhiri kultivasinya, dan mereka semua sangat waspada. Hu. Namun. Gemuruh. Seluruh. Seluruh tanah suci agama Buddha berguncang. Penghalang itu mulai pecah, dan barisan pegunungan runtuh. Seluruh tanah suci agama Buddha mengalami kekacauan. Petik 2. Ras asing mulai menyerang tanah suci agama Buddha. Hal yang dikhawatirkan oleh para penggarap Buddha di tanah suci agama Buddha telah terjadi. Ras asing yang menduduki alam ilahi mendalam barat menyerang tanah suci agama Buddha. Para ahli tertinggi dari tanah suci agama Buddha memimpin banyak petinggi dan ahli agama Buddha melewati jalur penghalang dan tiba di kehampaan yang kacau di luar tanah suci agama Buddha. Buah. Ras asing dipimpin oleh ahli puncak Daosein dari klan Nagaliar. Dia memimpin lebih dari seribu pembudidaya klan Nagaliar. Ketika mereka melihat para penggarap tanah suci agama Buddha, para penggarap klan Nagaliar berhenti menyerang. Mereka memandang para penggarap Buddha dengan pandangan meremehkan, kebiadaban, dan kebiadaban. Bersih. Tetua Daosein dari dunia Buddha bumi berteriak, umat manusia dan ras asing telah lama sepakat bahwa ras asing tidak diperbolehkan menyerang umat manusia selama 10 juta tahun. Mengapa Anda menyerang tanah suci agama Buddha? Seorang manusia kultifator muncul di belakang puncak Daosein dari suku Naga Banjir Liar dan berteriak dengan dingin. Kalian umat Buddha melampaui dunia manusia dan memiliki fondasi yang dalam. Bahkan jika kami menghancurkan tanah suci buddhisme kalian, tidak akan ada satupun kultifator manusia siapa yang peduli dengan hidup dan matimu. Siapa yang mengira bahwa akan ada seorang kultifator manusia di antara para kultifator klan Naga Liar? Seorang biksu pertapa di antara petinggi tanah suci Buddha tiba-tiba berteriak dengan marah, Tuan Sejati Guntur Segudang, Anda dulunya adalah seorang tetua dari gunung mendalam barat. Sekarang Anda berpihak pada ras asing dan memimpin mereka untuk menyerang tanah suci agama Buddha. Tuan Sejati Segudang Guntur, Dentang Saat Sufang pertama kali kembali ke alam semesta pancang, Siti Garba dan Faku secara kebetulan mengundangnya ke sana. Pada akhirnya, Tuan Sejati Guntur Segudang yang arogan dan sombong telah bentrok dengan Sufang dan hampir dibunuh oleh Sufang. Mereka Setelah tiba di gunung mendalam barat, Tuan Sejati Guntur Segudang tetap bersikap rendah hati dan tidak memberi Sufang kesempatan untuk membunuhnya. Belakangan, domain ilahi mendalam barat diserang oleh ras asing. Untungnya, Tuan Sejati Guntur Segudang tidak berada di gunung mendalam barat dan lolos secara kebetulan. Belakangan, nama Sufang mengguncang dunia manusia. True Lord Myriya Thunder tahu bahwa tidak ada tempat baginya di dunia manusia, jadi dia bergabung dengan ras asing. Meski diperlakukan sebagai Buddha, setidaknya dia bisa bertahan hidup. Penguasa Sejati Guntur Segudang mengetahui bahwa umat Buddha memiliki dasar yang dalam dan tidak memiliki hubungan dengan umat manusia, jadi ia memimpin klan naga liar untuk menyerang tanah suci agama Buddha. Mobil Fan True Lord Myriya Thunder memandang ke arah Biksu Pertapa itu dan tersenyum sinis. Jadi itu Vaku, kamu dan aku adalah teman lama. Demi hubungan masa lalu kita, aku akan mengampuni hidupmu setelah tanah suci agama Buddha dilanggar. Banyak kultifator Buddha menjadi marah dan mengertakkan gigi pada True Lord Myriya Thunder. Pada saat ini, Kian Gang tiba-tiba berkata dengan suara yang tinggi, Su Fang dan aku berasal dari alam semesta pancang. Tuan Sejati Guntur Segudang, kau harus mengetahui hal ini. Selain itu, Su Fang dan aku adalah teman bersumpah. Dia bahkan menjanjikan tanah suci agama Buddha untuk pindah ke domen ilahi mendalam timur. Anda berani menyerang tanah suci agama Buddha? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Su Fang? Beberapa kultifator Buddha menjadi sangat bersemangat. Su Fang. Semua orang, termasuk Dao Sein puncak dari klan Naga Liar, mendengar kata-kata Kian Gang dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Wooo. Pemimpin tertinggi Dao Sein dari klan Naga Banjir menatap tajam ke arah penguasa Sejati Guntur Segudang dan berteriak dengan kejam, Kamu hanya mengatakan bahwa tanah suci agama Buddha memiliki harta yang terkumpul selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak menyebutkan hubungan antara Su Fang dan klan Naga Banjir? Tanah Suci Agama Buddha. Tuan Sejati Guntur Segudang Gemetar. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuanku, saya tidak tahu bahwa para kultifator Buddha akan memiliki hubungan seperti itu dengan Su Fang. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, mengapa kita tidak terus-terusan saja dan menghancurkan tanah suci agama Buddha? Selama kita tidak membocorkannya, siapa yang akan tahu bahwa klan Naga Liar menghancurkan sekte Buddha? Huff, jika ada kesalahan sekecil apapun, aku akan menjadi orang pertama yang menelanmu. Ahli dari klan Naga Liar memamerkan giginya. Taringnya yang ganas bersinar dengan cahaya dingin dan terlihat sangat menakutkan. Para kultifator Buddha tidak mengira klan Naga Liar akan mengambil risiko seperti itu. Ekspresi mereka berubah drastis, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Suara mendesing. Namun gelombang. Aku baru saja akan mati karena bosan. Siapa sangka kalian semut akan datang mengetuk pintuku? Suara kuno dan jahat tiba-tiba terdengar entah dari mana. Segera setelah itu, kekuatan dan kejahatan akan menyelimuti semua penggarap klan Safa Gewim. Petik 2. Ahli Dauzu. 3198. Di bawah dorongan miryat Thunder True Lord, para penggarap Naga Banjir Biadab berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menelan tanah suci agama Buddha. Mereka tidak menyangka tanah suci agama Buddha memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Sufang. Sekarang setelah seorang Ahli Dauzu muncul, bagaimana mungkin para pembudidaya Naga Banjir Liar tidak terkejut dan ketakutan? Petik 2. Kamu berasal dari Ras mana? Saya dari Ras Naga Banjir Liar dan tidak menyinggung perasaan Anda. Tolong biarkan aku pergi. Pak Ahli Daosein dari Ras Naga Banjir Liar gemetar di bawah kehendak penguasa suci Siyayan. Kejahatan. Mendengus Holy Soverein Zu datang dari kehampaan. Aku tidak buta. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu Ras Naga Banjir Liar yang jelek? Apa menurutmu kamu bisa menakutiku dengan menyebut Ras Naga Banjir Liar? Lelucon yang luar biasa. Kejahatan. Pakar dari Ras Naga Banjir Liar bertanya dengan enggan, Mengapa engkau harus melakukan ini, Tuhan? Aku tidak ingin mempersulitmu, tapi kamu buta. Kamu ingin menghancurkan tanah suci agama Buddha, jahat. Sosok Holy Soverein Zu muncul dari kehampaan. Dia melihat banyak ahli dari Ras Naga Banjir Liar, dan sebuah pikiran melintas di dahinya. Suara mendesing. Gelombang. Pikiran Holy Soverein Siye Zu berubah menjadi api jahat yang menelan para kultifator Ras Naga Banjir Liar dan membakar mereka. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, lebih dari seribu pembudidaya Ras Naga Banjir Liar, termasuk ahli dausen dari Ras Naga Banjir Liar, dibakar menjadi abu. Miria Thunder True Lord juga tidak beruntung. Dia menghilang dalam api jahat Holy Soverein Siye Zu. Petik 2. Itu adalah Anda, Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Pakar dari tanah suci buddhisme, He Kian, mengenali penguasa suci Siye Zu. Dia kaget dan terkejut. Dia berlutut dan membungkuk pada penguasa suci Siye Zu. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Su Fang memintaku melakukan ini. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, ucapkan terima kasih secara langsung. Kata penguasa suci Siye Zu acuh tak acuh. Kemudian, dia terbang di udara dan melewati penghalang tanah suci agama Buddha. Dia muncul di gunung menakjubkan. Kemudian, penguasa suci Siye Zu menggunakan kekuatan sucinya untuk menyapu bersih semua penggarap Buddha di gunung menakjubkan. Dia berkata dengan anggun, tidak seorang pun boleh mendekat. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Banyak kultifator dari tanah suci agama Buddha bergegas kembali. Penguasa suci Siye Zu telah menyegel gunung menakjubkan, sehingga menyulitkan siapapun untuk mengambil satu langkah pun ke dalamnya. Para petinggi di tanah suci buddhisme tidak mengetahui apa niat guru suci Siye Zu. Ditambah lagi, guru suci Siye Zu adalah seorang Dao Zu yang jahat, dan suasana hatinya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, para petinggi di tanah suci agama Buddha merasa gelisah. Kosong. Tetua agung Faming dari Kuil Siang tiba-tiba teringat bahwa Su Fang masih berada di kawasan terlarang di gunung Miao San. Dia segera berteriak ketakutan, Jing Kong masih berada di gunung Miao San. Jika dia ditemukan oleh Master Rasane itu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Bagaimana mungkin para petinggi masih berminat untuk peduli dengan ruang kosong? Besar. Setelah sekitar 100 tahun, banyak kultifator Buddha di tanah suci buddhisme juga menghabiskan 100 tahun dalam ketakutan. Di area terlarang di Wonderful Mountain. Menuntut. Fang masih duduk bersila di depan tablet stupa. Cahaya Buddha yang dipancarkan dari tubuhnya telah lenyap, dan bayangan Buddha dalam cahaya Buddha juga telah lenyap. Di sini. Saat itu, penampilan Su Fang telah berubah total menjadi penampilan aslinya. Bayangan Biksu kecil Jing Kong tidak lagi terlihat. Perubahan alam hati daunnya telah menyebabkan penampilannya juga berubah total. Miliknya. Aura menjadi sangat tenang, sama seperti orang biasa. Dari. Tablet stupa terus-menerus mengeluarkan tekanan spiritual yang menakutkan. Bahkan seorang Master Dauzu pun merasa sulit untuk menahannya. Kehendak spiritual ini melonjak ke dalam tubuh Su Fang seperti gelombang yang mengamuk, terus-menerus menyerang keinginannya. Namun, Su Fang seperti lautan tanpa batas. Serangan kehendak spiritual yang deras melonjak ke lautan, menyebabkan gelombang demi gelombang. Mereka dengan cepat menjadi tenang dan bergabung ke lautan, tidak mampu mempengaruhi Su Fang sedikitpun. Setelah datang ke tanah suci agama Buddha dan terus berkultivasi, memahami tablet stupa, dan memahami kitab Buddha yang terkandung dalam 108 ribu patung Buddha, hati Dao Su Fang akhirnya menembus dari ketinggian menyatu dengan surga ke alam yang benar-benar baru. Tingkat. Ini juga merupakan alam tertinggi dalam pengembangan kehendak spiritual umat Buddha. Itu kosong, tanpa kotoran, dan tidak terbatas. Hati itu seperti langit dan bumi, meliputi segalanya. Saat ini, kemauan Su Fang tidak banyak berubah. Namun, peningkatan kondisi pikirannya memungkinkan keinginannya mencakup semua serangan keinginan spiritual. Petik 2. Ini adalah alam yang lebih tinggi yang dibicarakan oleh Guru. Hatiku dapat mencakup segalanya. Entah itu godaan dari dunia luar atau ancaman terhadap hidup saya, sulit untuk menggoyahkan hati Dao saya. Dalam ujian surga kedua dari alam asli Danau Guntur, aku hanya tahu bagaimana menahan serangan gelombang kemauan secara membabi buta. Kecuali saya memupuk hati Dao yang abadi, jika tidak, tidak peduli seberapa kuat dan kokoh hati Dao saya, pada akhirnya akan hancur. Hati Dao saya telah berkembang ke tingkat menyatu dengan surga dan evolusi Yin dan Yang. Ketika dihadapkan dengan serangan kehendak spiritual, saya hanya bisa menyelesaikannya secara pasif. Namun, wilayahku saat ini secara aktif mencakup segala sesuatu dari dunia luar. Oleh karena itu, tidak ada serangan kemauan spiritual yang dapat menggoyahkan hati Dao saya. Melihat tingkatanku saat ini, walaupun aku belum mencapai kesempurnaan, namun hal ini masih sangat mengejutkan. Jika aku pergi ke surga kedua dari alam asli Danau Guntur, setidaknya aku mempunyai peluang 90% untuk lulus ujian ini. Su Fang tersenyum dan berdiri dari tanah. Sekarang hati Daonya telah mencapai alam yang lebih tinggi, tidak ada artinya terus tinggal di tanah suci agama Buddha. Su Fang terkejut ketika dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Mengapa penguasa Suci Syezu ada di sini? Su Fang, nak, kamu akhirnya selesai. Kekuatan ilahi penguasa Suci Syezu turun dengan gemuruh dan menyapu Su Fang keluar dari area terlarang. Su Fang tidak terkejut saat mengetahui dari penguasa Suci Syezu bahwa Raja Sejati Guntur Segudang telah memimpin para penggarap dari suku Naga Banjir Liar untuk menyerang tanah suci agama Buddha. Fakta bahwa Raja Sejati Miryatander berakhir seperti ini juga merupakan takdirnya. Penguasa Suci Syezu, beritahu Eselon atas tanah suci Buddha bahwa mereka dapat pindah ke wilayah ilahi mendalam timur sekarang. Anda tetap di belakang untuk menjaga mereka, kalau-kalau para ahli dari suku Naga Liar datang untuk membalas dendam. Su Fang berkata pada Raja Sejati Guntur Segudang. Pikiran. Setelah berpikir beberapa lama, dia mendesak, katakan pada mereka untuk tidak meninggalkan satupun manusia. Tidak perlu melalui banyak masalah. Aku akan menjadi orang baik sampai akhir dan membawa seluruh tanah suci agama Buddha bersamaku. Itu hanya membutuhkan usaha. Aku telah membunuh banyak nyawa dan banyak ahli manusia. Dalam hidupku, tapi aku belum pernah menyelamatkan siapapun. Menarik, kekeke. Miryatander Trumonar tertawa jahat dan menyedot Su Fang ke dalam istana dao miliknya. Kemudian, dia mengirim pesan ke Eselon atas tanah suci agama Buddha. Petik 2. Anda ingin membawa seluruh tanah suci agama Buddha ke wilayah ilahi mendalam timur. Keputusan penguasa Suci Syezu mengejutkan dan mengagetkan para petinggi tanah suci agama Buddha. Kemudian, mereka sangat gembira. Dengan mengingat kekuatan penguasa Suci Syezu, memindahkan seluruh tanah suci agama Buddha ke wilayah ilahi mendalam timur hanya membutuhkan sedikit usaha. Misalnya, mereka tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk memindahkan tanah suci agama Buddha. Mereka juga tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan. Itulah sebabnya mereka harus meninggalkan sebagian besar kultifator dan manusia Buddha mereka. Sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa penguasa Suci Syezu telah mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Petik 2. Terima kasih, Tuhanku. Dengan Dao Sein Tua yang memimpin, Sisa Eselon atas berlutut dan membungku kepada penguasa Suci Syezu. Penguasa Suci Syezu telah dibenci dan ditakuti oleh banyak orang selama hidupnya, namun tak seorang pun pernah menunjukkan rasa terima kasih sebesar itu padanya sebelumnya. Dia sangat senang dan terus tertawa. Menerima. Penguasa Suci Syezu terbang keluar dari tanah suci agama Buddha dan menggunakan kemampuan tiada taranya untuk secara paksa menarik tanah suci agama Buddha dan penghalang di sekitarnya keluar dari kekacauan dan masuk ke Istana Dao. Kemudian, penguasa Suci Syezu melesat ke udara dan kembali ke wilayah ilahi mendalam timur. Sekitar 500 tahun, Syezu. Penguasa Suci Syezu melangkah keluar dari kekacauan di luar wilayah ilahi mendalam timur. Saat dia hendak memasuki domain ilahi mendalam timur, cahaya ilahi di sekelilingnya sedikit berubah dan dia berhenti. Sebuah wasiat turun dan memadat menjadi sosok ilusi Dong Suan Dao Su. Dong Suan Dao Su berkomunikasi dengan Su Fang di dalam Istana Dao penguasa Suci Syezu. Kegembiraan muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka Sekte Buddha, yang telah lama mengalami kemunduran, dapat membantu Su Fang berkembang pesat. Sekte Buddha telah membantu Su Fang, yang berarti mereka telah memberikan kontribusi besar bagi seluruh umat manusia. Bagaimana saya bisa tidak memberikan tempat tinggal bagi Sekte Buddha? Gemuruh. Dong Suan Dao Su menggunakan kemampuan tiada taranya untuk menciptakan ruang waktu independen di ruang antara tiga Sekte Mendalam Tertinggi dan Sekte Pedang Luo Xiao di dalam Domain Ilahi Mendalam Timur. Syezu. Penguasa Suci Syezu memasuki ruang waktu independen dan memindahkan Tanah Suci Agama Buddha keluar. Raja Suci Syezu kemudian memasuki Tanah Suci Agama Buddha dan berkata kepada para petinggi, kita sudah tiba di wilayah Ilahi Mendalam Timur. Mengapa kalian tidak berterima kasih padaku? Dia secara khusus memasuki Tanah Suci Agama Buddha untuk menikmati perasaan dipuja oleh banyak orang. Petik 2 Terima kasih, Tuanku. Para petinggi di Tanah Suci Budisme dan para kultifator Buddha yang tak terhitung jumlahnya semuanya berlutut dan membungkuk kepada penguasa Suci Syezu. Setiap pori-pori holi soferen Syezu terasa sangat nyaman. Tiba-tiba, mulai hari ini dan seterusnya, Tanah Suci Agama Buddha akan menjadi kekuatan terkuat ketiga di wilayah Ilahi Mendalam Timur, kedua setelah tiga Sekte Mendalam Tertinggi dan Sekte Pedang Luo Xiao. Suara Dong Suan Dao Su bergema di Tanah Suci Agama Buddha. Sama dengan Kehendaknya telah turun ke seluruh wilayah Ilahi Mendalam Timur. Semua pemimpin pasukan bisa merasakan keinginannya. Kami mematuhi keputusan Dao Su. Kehendak Dong Suan Dao Su mengguncang seluruh domen Ilahi Mendalam Timur. Terima kasih, Dong Suan Dao Su. Para pembudidaya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Budisme semuanya terkejut dan terkejut. Mereka semua berlutut dan membungkuk. Syezu. Penguasa Suci Syezu mendengus dingin. Beraninya kamu merebutnya dariku. Huff. Demi Su Fang, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Suara Dao Su terdengar lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini semua berkat Su Fang sehingga Sekte Buddha bisa seperti sekarang ini. Orang-orang di Tanah Suci Agama Buddha membungkuk lagi dan berterima kasih kepada Su Fang di dalam hati mereka. Dari Dalam kehampaan, siluet para penggarap Buddha keluar. Siluet-siluet ini adalah kehendak para ahli Tanah Suci Buddha yang telah jatuh, yang dicap sebagai Dao Surgawi Tanah Suci Buddha. Sekarang setelah agama Buddha akan berkembang, keinginan ini merasakannya dan menunjukkan dirinya. Akan. Siluet terus mengalir keluar dari kehampaan, jumlahnya tak terhitung. Mereka semua menyatukan kedua telapak tangan dan membungkuk pada penguasa Suci Syezu. Kehendak kehampaan dan kekuatan keyakinan melonjak menuju penguasa Suci Syezu bagaikan air pasang. Penguasa Suci Syezu sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Astaga! Z gelombang Su gelombang! Suara Fang terdengar dari istana Dao miliknya. Jangan terlalu cepat senang. Mereka membungkuk padaku, bukan padamu. Senyuman penguasa Suci Syezu membeku di wajahnya. Su Fang tiba-tiba berbicara dengan suara mendesak. Cepat kembali ke pavilion celestial dan temuilah yang mulia ini. Aku bisa merasakan bahwa mayatku yang baik akan segera lahir. 3.199 Pavilion Surga Mendalam Timur Surga Di dalam tempat tinggal Kuansing, saat Lon Su Fang bergabung dengan tubuh utamanya, dia merasakan karma baik di tubuhnya dengan cepat meluas dan terpisah darinya. Setelah belasan napas waktu, ledakan. Su Fang merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Gelombang aura keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Di sini, Su Fang diselimuti aura damai, lembut, dan suci. Dia seperti seorang bijak yang telah mencapai Dao, seorang Buddha yang maha kuasa. Mayat yang baik telah lahir. Di sini. Dengan ini, mayat pilihan Su Fang, mayat jahat, dan mayat baik semuanya lahir. Di sini. Itu berarti Su Fang telah mengambil langkah maju yang besar dalam perjalanannya menuju puncak, menaiki tangga baru. Di sini. Kelahiran ketiga mayat juga berarti Su Fang memiliki kualifikasi untuk naik ke Dao Zu dan memperoleh alam abadi Dao. Selamat, Guru. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda akan menjadi seorang Dao Zu. Anda bahkan mungkin mencapai keabadian abadi seperti majikan bawahan ini sebelumnya. Semangat asli lampu panjang umur berbicara dari Istana Daois. Ada rasa hormat dalam suaranya yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun Su Fang sangat gembira, dia tidak membiarkan hal itu terlintas di kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak mudah untuk naik ke Dao Zu, apalagi keabadian yang abadi. Lampu panjang umur berkata, alasan utamanya adalah Guru adalah manusia. Tingkat kehidupan umat manusia terlalu rendah. Sumber daya umat manusia saat ini tidak dapat membantu Guru bertransformasi. Jika Guru lahir dari orang-orang Tensei, Anda tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika Guru ingin mencapai puncak, dia hanya dapat mengandalkan harta karun tertinggi yang lahir dalam kekacauan. Di Su Fang, alam Dao besar dan hati Dao tidak lagi menjadi penghalang. Satu-satunya hal yang kurang adalah sumber daya. Petik 2. Umat manusia masih terlalu lemah. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Suara mendesing. Sinar cahaya bintang keluar dari tempat tinggalnya dan dengan cepat berubah menjadi sosok Dong Suan Dao Zu. Mereka. Fang Zhengzi bangkit dan menangkupkan tinjunya. Guru. Mata bayangan Dong Suan Dao Zu bersinar dengan cahaya bintang. Dia menilai Su Fang dan berkata, Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke tanah suci buddhisme ini. Kamu seharusnya bisa menerobos ke Dao Zu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Murid berencana menunggu sampai saya melewati surga kedua dari alam asli Leiais sebelum mencoba menerobos Dao Zu. Suan Dao Zu mengangkat alisnya. Mengapa? Surga kedua alam asal Leiais menguji hati dan kemauan Dao seseorang, bukan basis kultivasinya. Meskipun Dao hati murid Anda telah mencapai ketinggian baru, ia belum mencapai lingkaran besar kesempurnaan. Di alam asal Lei Ze, Anda tidak boleh gagal sekalipun. Oleh karena itu, sebelum memasuki alam asal Lei Ze, murid Anda perlu lebih meningkatkan kondisi pikirannya. Lagi pula, saya sudah lama tidak berkultivasi, jadi kurang konsolidasi. Sekarang, saya kekurangan sumber daya yang kuat, jadi lebih baik menunggu. Suan Dao Zu menganggup dan berkata, sepertinya kamu masih bisa menjaga ketenanganmu. Di sisi lain, Tuanmu sedikit tidak sabar. Sufang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Dong Suan Dao Zu, Tuan, apakah Anda tahu tentang orang Tensei? Suan Dao Zu mengerutkan kening dan matanya berubah serius. Saya juga pernah berkelana ke alam luar kekacauan sebelumnya. Tentu saja, saya tahu tentang orang-orang Tensei. Mereka adalah ras tertinggi di antara ras kekacauan. Mungkinkah kamu telah menyinggung orang-orang Tensei? Itu akan merepotkan. Sufang perlahan memberitahu Dong Suan Dao Zu tentang Zou Nuo milik orang Tensei yang mungkin sedang diuji di alam asal Lei Zhe. Sufang dan Zou Nuo memasuki alam asal Lei Zhe bersama-sama. Meski tidak pernah bertemu lagi, Sufang juga curiga Zou Nuo telah meninggal di surga pertama. Setelah meninggalkan alam asal Lei Zhe, orang-orang Hu dan Dao Zu dari klan Ye mengejar Sufang, tetapi mereka malah dibunuh oleh Sufang. Sayangnya, segala sesuatunya terjadi dengan tergesa-gesa. Sufang tidak punya waktu untuk mencari jiwa mereka. Dia tidak tahu apakah pangeran muda orang Tensei telah selamat dari alam asal Lei Zhe. Ketika dia mendengar lampu panjang umur menyebut orang Tensei, Sufang menyadari bahwa dengan kekuatan orang Tensei, Zou Nuo memiliki peluang besar untuk lulus ujian surga pertama di alam asal Lei Zhe. Petik 2. Saya tidak menyangka akan ada pesaing sekuat itu. Namun, itu tidak masalah. Kultifasi Zou Nuo jauh lebih rendah daripada Anda. Dalam hal Dao Heart dan kemauan, lebih sulit baginya untuk menjadi lawan Anda. Dia mungkin sudah mati dalam ujian surga pertama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan benar, kata Sufang. Sufang tersenyum santai, rasa percaya diri yang kuat muncul dalam dirinya. Bahkan jika Zou Nuo tidak mati, lalu kenapa? Sufang juga yakin bahwa dia bisa melampaui pesaing manapun dan menjadi penguasa tertinggi alam asal Lei Zhe. Dong Suan Dao Zhe mengingatkannya lagi, jangan ceroboh. Di alam asal Lei Zhe, cobalah menghindari pangeran muda orang Tensei jika Anda bisa. Jika, jika Anda memiliki kesempatan, segera bunuh dia untuk mencegah masalah di masa depan. Tuan, jangan khawatir. Saya mengerti. Sufang tersenyum malu. Auranya berubah drastis dalam sekejap. Dia berubah menjadi dewa pembantaian yang jahat dan ganas. Sufang memiliki tiga mayat, si, baik, dan jahat. Dengan kata lain, dia memiliki tiga sisi yang sangat berbeda. Mayat Zhe dihususkan untuk Dao. Mayat yang baik hanya baik terhadap umat manusia dan orang-orang yang dicintainya. Adapun musuh-musuhnya, dia hanya kejam dan pembunuh. Setelah mengakhiri percakapan dengan Dong Suan Dao Zhe, Sufang menetap di dalam gua dan menstabilkan Dao Hartnya. Sama dengan. Pada saat yang sama, ia juga mengolah dan mengumpulkan teknik budidayanya. Ketika uji coba kedua alam asal Lei Zhe selesai, dia akan berusaha menerobos ke Dao Zhe. Waktu berlalu dengan cepat, Sufang tanpa sadar telah menghabiskan 30 juta tahun di dalam gua. Tian. Waktu di dalam gua Kuansing berbeda dengan waktu di luar. 30 juta tahun budidaya Sufang di dalam gua setara dengan 300 ribu tahun di dunia luar. Dalam 30 juta tahun, laut bisa berubah menjadi ladang murbei. Dunia bisa berubah, laut bisa mengering dan bebatuan bisa membusuk. Namun, bagi seorang kultifator setingkat Sufang, 30 juta tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi jelas bukan waktu yang lama. Sufang perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Segera setelah itu, mereka kembali ke kondisi dalam dan tenang. Menghubung. Tubuhnya dan istana Dao merasakan. Kultifasi saya hanya setengah langkah dari Dao Su. Satu-satunya kekurangan saya sekarang adalah sumber daya. Sufang melambaikan tangannya dan mengambil sehelai daun. Itu diberikan kepadanya oleh ibu pohon ilahi yang berharga untuk berkomunikasi satu sama lain. Semakin banyak aku meminta pada ras pohon surgawi, semakin besar pula karma yang akan kudapatkan. Kecuali jika itu adalah saat yang paling krusial, aku tidak membutuhkan bantuan dari ibunda pohon ilahi yang berharga. Setelah berpikir sejenak, Sufang menghilangkan pikiran itu dan menyerap kembali daun itu ke dalam tubuhnya. Dao Hartku akhirnya menggabungkan semua bunga hati es dan batu hati surgawi abadi. Namun, aku masih agak jauh dari hati Dao abadi. Meskipun bunga hati es dan batu hati surgawi abadi sangat sulit untuk digabungkan, setelah 30 juta tahun, Sufang akhirnya sepenuhnya menggabungkan kedua harta karun tersebut. Tidak. Saya masih belum mengembangkan hati Dao abadi. Saya hampir mencapai tingkat ke-9 dari hati Dao abadi. Petik 2. Itu karena kondisi pikiranku belum benar-benar mencapai alam kesempurnaan agung. Jadi, saya masih selangkah lagi dari hati Dao abadi yang sejati. Mengapa begitu sulit bagi Dao Hartku untuk mencapai alam kesempurnaan agung? Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup. Sufang menghilangkan kekecewaan di hatinya. Dengan kondisi pikirannya saat ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Petik 2. Sangat sulit bagi kondisi pikiran saya untuk meningkat dengan berkultivasi dalam pengasingan. Baiklah, saya akan mengesampingkan masalah kultivasi untuk saat ini. Aku akan pergi dan menemani ayah, kakak senior, kakak Bai, King Yu, dan yang lainnya bersantai. Sufang berhenti berkultivasi dan meninggalkan gua. Kemudian, dalam 10.000 tahun berikutnya, Sufang melepaskan segalanya. Dia tidak lagi memikirkan tentang kultivasi. Dia juga tidak memikirkan tentang ujian di alam asli leais. Dia juga tidak mengkhawatirkan masa depan ras manusia. Ketika, dia seperti orang biasa, bersatu kembali dengan ayahnya Suyaotian, Suwanzen, Bai Ling, King Yu, dan kerabat serta teman lainnya. Dia juga bertemu kembali dengan Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan teman-teman lainnya. Periode. Karena peningkatan kondisi pikirannya, Sufang tidak lagi menghindari Suwanzen di dalam hatinya. Dia menerobos penghalang antara hatinya dan dia. Tubuh dan jiwanya jujur satu sama lain. Yin dan yang dari tubuh dan jiwanya menyatu. Ini. Satu hari. Sufang. Saat Fangzeng sedang berkomunikasi dengan ayahnya Suyaotian, Sage of Wine tiba-tiba mengiriminya pemikiran ilahi. Sufang, ada sesuatu yang sangat menarik. Apakah kamu ingin mendengarnya? Sufang tersenyum dan menjawab, Saudara bela diri senior, ada apa? Seorang jenius yang tiada taranya telah muncul di ras manusia. Dari segi bakat dan kecepatan peningkatannya, dia pasti tidak kalah dengan Anda. Ini adalah hal yang bagus. Jika hanya karena ini, kakak bela diri senior Sage of Wine pasti tidak akan menganggapnya menarik, kan? Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Haha, belum lama ini, para jenius dari berbagai kekuatan utama ras manusia berkumpul di kota bintang pendukung dari domain ilahi mendalam timur dan mengadakan kompetisi jenius. Di antara mereka, ada seorang jenius tak tertandingi bernama Luo King yang menonjol dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengalahkan para jenius dari berbagai kekuatan besar dan memperoleh gelar jenius nomor satu di ras manusia. Jenius nomor satu dari ras manusia. Sufang tersenyum tipis. Saat itu, dia telah menantang langit dan menjadi jenius nomor satu dalam ras manusia di Jiuksuan. Sekarang dia memikirkannya, semuanya masih jelas dalam pikirannya. Lalu, dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang menarik terjadi pada Luo King itu? Itu benar. Sage of Wine menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia memberitahunya tentang asal-usul Luo King. Semula. Luo King berasal dari wilayah kehancuran surga yang ditinggalkan di wilayah ilahi mendalam timur, dan ia berasal dari kalangan rendahan. Namun, bakat alaminya sungguh mengejutkan. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, dia menunjukkan kecemerlangan tiada taraf sepanjang perjalanannya, dan dia bangkit seperti matahari yang terik. Seharusnya, Luo King telah menggunakan waktu kurang dari 50 ribu tahun untuk maju dari alam dao sejati ke alam dao lor. Jadi, bisa dikatakan mengejutkan dunia bahwa dia mampu mencapai kecepatan peningkatan yang mengejutkan dengan kelahiran yang begitu rendah. Bagian yang paling aneh adalah Grandao yang dia kembangkan sebenarnya adalah Grandao kekosongan milik guru. Tidakkah menurutmu itu aneh? Grandao kehampaan guru, Sufang terkejut di dalam hatinya, dan alisnya menyatu saat dia melanjutkan. Mungkin beberapa warisan pegunungan mendalam barat jatuh ke tangan Ras Seno, dan kemudian diturunkan ke ras manusia dari Ras Seno. Itu sangat mungkin. Menariknya, Luo King sebenarnya membual di depan umum bahwa dia pasti akan melampaui Anda di masa depan setelah dia merebut posisi pertama dalam kompetisi. Melampaui saya. Sufang tercengang. Miliknya. Dia terkeke dan berkata, untung saja generasi muda mempunyai ambisi seperti itu. Saya hanya khawatir kalau mereka terlalu ambisius. 3.200. Sufang akhirnya mengerti maksud dari Wayne Sage. Dia kemudian menjawab sambil tersenyum, kakak senior takut aku akan menekan Luo King di masa depan setelah mendengar kata-katanya yang sombong, jadi kamu datang untuk menanyakan pendapatku sebelumnya, kan? Apakah aku, Sufang, berpikiran sempit? Kakak senior Wayne Sage, Anda dan saya berasal dari sekte yang sama. Jangan terlalu jauh di depanku di masa depan. Dengan kekuatan Sufang saat ini, bahkan Wayne Sage harus berhati-hati di depannya. Hal ini membuat Sufang merasa kesepian di puncak. Petik 2. Junior Martial Brother memang pintar. Anda dapat melihat pikiran saudara bela diri senior sekaligus. Haha. Saat dia hendak mengakhiri percakapannya dengan Wayne Sage, hati Sufang tiba-tiba tergerak. Dia berkata, kakak senior, berikan saya salinan potret Luo King. Petapa anggur tertawa. Jangan bilang kamu ingin mencuri muridku. Suara mendesing. Sepotong batu diok menembus udara dan ditangkap oleh Sufang. Keluar. Slip itu dengan cepat meleleh di tangan Sufang dan berubah menjadi sosok yang hidup. Itu adalah seorang pemuda yang kelihatannya baru berusia 18 tahun. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang tajam. Melihat sosok ini, Sufang samar-samar merasakan deja vu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Berdengung. Berdengung. Datang. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba sedikit bergetar. Badan Tian Ming Dharma juga merasakan sesuatu dari sosok itu. Itu membuat Sufang merasa bahwa dia terhubung dengan sosok itu karena takdir. Sosok yang terbentuk dari Slip Giok adalah pemikiran Wainsage. Ia tidak memiliki aura takdir luoking. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan tubuh Dharma Tian Ming tidak dapat merasakan aura takdir luoking. Namun, budidaya dan penguasaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang saat ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia samar-samar bisa merasakannya hanya dengan sebuah sosok. Petik 2. Mengapa luoking ini membuatku merasa seperti ini? Sufang terkejut dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Setelah serangkaian pemotongan, hati Sufang tiba-tiba bergetar. Kemudian, cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari matanya. Dia telah menyimpulkan bahwa jenius tak tertandingi bernama luoking adalah reinkarnasi dari Si Suan Dao Su. Meskipun, dia tidak tahu berapa kali Si Suan Dao Su berenkarnasi, tetapi Sufang yakin luoking tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi Si Suan Dao Su. Juga, hanya reinkarnasi Si Suan Dao Su yang akan memiliki seni dan abina dari Dao besar tanpa bentuk. Karena dia tidak membutuhkan warisan sama sekali, juga tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya dalam budidayanya. Ketika kultivasinya meningkat, dia secara alami akan mendapatkan warisan dari metode kultivasi kehidupan sebelumnya, dan bahkan suatu hari, dia akan memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa luoking sebenarnya adalah reinkarnasi guru. Sufang terkejut, dan kemudian dia terkejut. Sufang menarik nafas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Setelah merenung sejenak, Sufang mengirimkan pemikiran kepada petapa anggur, Tuan, di mana luoking sekarang? Aku ingin melihatnya. Persaingan antara para jenius umat manusia baru saja berakhir, jadi dia masih berada di alam ilahi mendalam timur. Luoking saat ini berada di stalwart Star City, jawab Wainsage. Kemudian, menyadari sesuatu, dia bertanya, jangan bilang kamu benar-benar menyukai bakat Luoking dan ingin menjadikannya sebagai muridmu. Jangan khawatir, kakak senior. Aku pasti tidak akan memperebutkan murid ini denganmu. Sufang tersenyum malu. Anggur. Wainsage sebenarnya ingin mengambil reinkarnasi Sisuan Dauzu sebagai muridnya. Nasib benar-benar membodohi orang. Sufang segera meninggalkan Megre Star, terbang keluar dari ruang internal Heaven Pavilion, dan kemudian langsung berteleportasi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Sufang muncul di udara di atas stalwart Star City. Sufang pernah ke stalwart Star City sebelumnya, dan kali ini, ini bisa dianggap sebagai kunjungan lama. Saat itu, klan Ye telah memikat Sufang ke stalwart Star City, ingin membunuhnya. Sekarang klan Ye telah memihak orang-orang Tensei, dan Dauzu dari klan Ye telah dibunuh oleh Sufang, mereka ditakdirkan untuk segera menurun, dan klan Ye yang dulunya mulia akan menjadi sejarah cepat atau lambat. Tetapi, Sufang telah berubah dari seorang kultifator kecil yang diintimidasi dan diburu oleh 5 klan ilahi besar menjadi seorang kultifator terbaik umat manusia, dan bahkan menentukan nasib umat manusia. Ada pepatah di dunia fana, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Mungkin itu mengacu pada aku dan 5 klan ilahi agung, Sufang bergumam pada dirinya sendiri. Fang menghela nafas dalam hati, lalu memproyeksikan kemampuan penginderaannya. Berdengung. 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 Dua aura takdir yang sangat familiar sebenarnya menyebabkan Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat di istana Dao. Surga. Tubuh Dharma kehidupannya secara alami merasakan dari mana kedua aura itu berasal. Di antara mereka. Salah satu aura ketiadaan datang dari ibu kegelapan dausu, yang saat ini bersembunyi di dalam Stalwart Star City. Petik 2. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan istri guru di Stalwart Star City. Mungkin dia melihat beberapa petunjuk dari Luoking, jadi dia datang untuk menyelidikinya. Sufang merenung sejenak, lalu memahami maksud ibu kegelapan dausu. Juga, aura lainnya semakin mengejutkan Sufang. Niat membunuh yang tak terkendali melonjak dari lubuk hatinya. Aura takdir yang familiar itu datang dari seseorang yang tidak pernah diduga oleh Sufang, mantan tetua pertama dari Balai Hukuman Gunung Misteri Barat. Sufang. Setelah memasuki Gunung Misteri Barat, Sufang telah berulang kali ditekan oleh tetua pertama Aula Hukuman. Dia bahkan telah memasang jebakan untuk membunuh Sufang. Selama pertempuran di Gunung Misteri Barat, tetua pertama Aula Hukuman lah yang menyergap penguasa, menyebabkan rencananya gagal. Penggarap Gunung Misteri Barat yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan ras asing karena hal ini. Telapak. Penguasa juga telah disergap oleh tetua pertama Aula Hukuman. Pada akhirnya, dia membakar dirinya sendiri sampai mati. Setelah pertempuran di Gunung Misteri Barat, Sufang mengira bahwa tetua pertama Aula Hukuman telah lama meninggal. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi di Stalwart Star City. Petik 2. Aku telah menangkapmu kali ini. Jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup dan memurnikan jiwamu selamanya, aku bukanlah Sufang. Kesadaran Fang langsung didominasi oleh mayat jahat, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Menerima. Setelah merasakannya, Sufang merasa terkejut lagi. Dia tetap di udara, menekan niat membunuhnya terhadap tetua pertama Aula Hukuman. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. 1. Seorang kultifator muda yang mengenakan jubah daois hijau keluar dari jalur Stalwart Star City. Kemudian, dia segera pergi dengan pedang yang dalam. Itu. Kultifator muda ini adalah Luoking jenius tak tertandingi yang dicari Sufang di Stalwart Star City. Mereka. Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk secara hati-hati merasakan takdir Luoking. Betul sekali. Luoking memang merupakan reinkarnasi guru. Reinkarnasi guru masih memiliki aura takdir dari kehidupan sebelumnya. Sepertinya guru belum bereinkarnasi berkali-kali. Jika tidak, aura takdirnya akan semakin redup. Bahkan kehidupan teknik penyusutan tidak akan bisa merasakannya. Sufang menatap Luoking. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak. Jika. Jika bukan karena si Suan Daozu, dia akan hancur bersama dengan alam semesta pancang. Bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini? Barat. Si Suan Daozu memperlakukan Sufang seperti keluarga. Sufang juga melihat si Suan Daozu sebagai ayahnya. Si. Si Suan Daozu telah tewas dalam pertempuran gunung Si Suan. Meskipun Sufang tahu bahwa dia bisa bereinkarnasi, dia tidak dapat diyakinkan. Mereka. Fang akhirnya menyimpulkan bahwa Luoking adalah reinkarnasi si Suan Daozu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak. Meskipun dia bersemangat, Sufang tidak memiliki niat untuk mengenalinya. Si Suan Daozu telah bereinkarnasi. Faktor apapun yang tidak terduga dapat menyebabkan nasibnya berubah. Karena itu, Sufang tidak sengaja mencari reinkarnasinya. Guan. Ini menyangkut masa depan si Suan Daozu. Bagaimana mungkin Sufang tidak berhati-hati? Meskipun dia telah menemukan reinkarnasi si Suan Daozu, dia tidak bisa pergi dan mengenalinya. Dia hanya bisa mengamati dalam diam. Suara mendesing gelombang. Kurang dari sepuluh napas setelah Luo Qing meninggalkan Stalwart Star City, sesosok tubuh juga meninggalkan Stalwart Star City dan berteleportasi di depan Luo Qing. Zheng. Itu adalah penatua hukuman pertama. Apa yang ingin dilakukan oleh tetua hukuman pertama? Alis Sufang berkerut. Dia punya firasat buruk. Petik 2. Luo Qing menyapa penatua. Luo Qing merasa kehadiran tetua hukuman pertama tidak dapat diduga. Kultifasinya melampaui imajinasinya. Dia terkejut dan dengan sopan membungkuk kepada tetua hukuman pertama. Penatua hukuman pertama tersenyum muram. Junior, kamu tidak harus bersikap sopan pada kursi ini. Justru sebaliknya, kamu harusnya sangat membenci kursi ini. Alis Luo Qing terangkat. Apa yang dimaksud dengan penatua? Kursi ini akan membunuhmu, untuk apa kamu berterima kasih pada kursi ini? Tetua hukuman pertama tertawa kelam dan dingin. Kehadiran dan kehadiran segera menahan Luo Qing. Penatua hukuman pertama adalah Dao Zhu setengah langkah. Tidak peduli betapa berbakatnya Luo Qing, dia hanyalah seorang kultifator Dao Zhu saat ini. Di bawah kehadiran tetua hukuman pertama, dia tidak bisa menolak. Luo Qing terkejut. Dia memandang dengan marah dan tidak puas pada penatua hukuman pertama tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kesadarannya. Petik 2. Kalian pasti sangat penasaran kenapa kursi ini ingin membunuh kalian bukan? Penatua hukuman pertama menatap Luo Qing dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kursi ini tidak ada di sini untuk membalas dendam dari kekuatan para jenius yang Anda bunuh. Kursi ini ada di sini karena kata-kata arogan Anda. Mata Luo Qing penuh kebingungan. Sebaiknya aku membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Kamu adalah ras manusia jenius yang tak tertandingi setelah Su Fang. Kursi ini sekarang bekerja untuk ras suci. Kursi ini datang ke dunia manusia untuk membasmi para jenius dari manusia. Balapan. Itu karena aku berhati lembut sehingga aku tidak membunuh Su Fang sebelum dia naik ke tampuk kekuasaan sehingga aku kehilangan reputasiku dan harus bergantung pada ras suci. Sekarang, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Selama masih ada adalah jenius dalam ras manusia, saya tidak akan berhati lembut dan membunuh mereka sepenuhnya memberantas masalah apapun di masa depan. Kamu adalah target dari ras suci. Kebetulan kamu dengan sombong mengatakan bahwa kamu akan melampaui Su Fang. He he, setelah membunuhmu, aku dapat mengalihkan kesalahan kepada Su Fang dan merusak reputasi Su Fang. Dapat dikatakan bahwa ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Penatua hukuman pertama menyeringai muram dan sangat sombong. Jadi tetua hukuman pertama punya ide ini, kebencian muncul di hati Su Fang. Saat dia bersiap untuk muncul dan membunuh tetua hukuman pertama, Su Fang tiba-tiba berhenti. Jika saya bertindak, itu mengganggu nasib reinkarnasi guru. Ini akan membawa efek yang tidak terduga pada kultifasi guru. Saya tidak bisa bertindak. Fang Meng tiba-tiba menyadari konsekuensi tindakannya dan terjebak dalam dilema. Mata. Bagaimana Su Fang bisa mentolerir menyaksikan reinkarnasi si Suan Dao Zu dibunuh. Tapi Su Fang harus mempertimbangkan harga aktingnya. Apa yang harus dia lakukan? Sulit bagi Su Fang untuk mengambil keputusan.